selamat menikmati halo Abel nama aku ini jangan aneh-aneh apa jadi aku inget gitu loh namanya nama kalian siapa ketemunya macadepan eh kamu jago ngegomba nih si Farid nih aduh loh satu akun namanya sate ayam gitu enggak enggak ngajar promosi buku nanti jam 9 ngajar dong emang enggak keluar kalian notifikasinya ntar aku tepin dulu buku yang aku pakai ya kalian udah pada siap mau belajar enggak mana anak SMA suaranya anak SMA mau ikutan boleh bundanya mau ikutan silahkan yang kuliah mau ikutan mangga bebas ya siapa aja boleh ikut mumpung gratis gitu kan kalau suruh bayar enggak ada yang mau ikut ayo kita mau belajar materi ya taruh aja disana lah halo semuanya oh wait ya kita belajar materi akar ya kalian pada bisa enggak aku flip dulu kameranya ya udah pada siap belum mana suaranya belajar 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 apa belajar materi SMA ya bukunya yang aku pakai itu adalah buku The Kings Kings ya nih yang mau lihat ini buku bangsa nanti aja kalau mau di spill mau tau isiannya mah jam 9 join lagi ya boleh nanya-nanya buku barang kalian-kalian butuh buku apa yang bagus gitu buat belajar oke aku flip dulu ya ini udah 1300 aja kalian pada nungguin apa ini semangat belajar semangat kenapa selalu matematika kan aku pengajar matematika sayang apa kita mau belajar masak nanti aku ganti profesi dulu ya bentar aku flip dulu ya kameranya ya kita mau belajar materi akar ada yang pusing sama akar akar-akar-akar tenang ya nanti kita mau nungguin soal akar itu yang mana ya tadi aku lihat wait jangan pusing dulu ya soalnya ya jangan pusing dulu tenang kita belajar dari dasar dulu dong kita belajar dari dasar jadi ketika melihat soal yang susah oh begitu gampang begitu kan jadi pola pikirnya diubah dulu nah kita nanti mau belajar ini ya akar kenapa banyak cabang karena dia dari pepohonan ya yuk kita belajar ya udah pada siap sebentar aku tulis dulu soalnya ya akar pangkat bukan akar tumbuhan ya aduh ini kenapa spidolnya kok seperti bocor sebentar ya ada kesalahan teknis aku ambil tisu dulu kalian jangan kabur dulu ya yang mau belajar sini ngumpul sebentar pidolnya bocor ya nulis belum beres udah bocor akar gimana ini nulisnya akar pangkat gitu ya nih eh kalian pada bisa gak ini sebenarnya di SMP juga udah pernah sih coba aku tes kalian dulu ya kalian bisa gak jadarhanain akar dari 28 pertanyaan pertama oke pertanyaan pertama ya apakah kalian bisa mengerjakan soal ini kan dites dulu ini SMPnya pada dulu udah pernah bisa kerjain kan tes psikotest SMA biasanya apa aku ada bukunya kok nanti kalau mau dispil buku psikotest SMA bisa join jam 9 ya gimana caranya tuh udah banyak yang jawab tuh gimana tuh mereka kok pada bisa kalau ketemu akar-akar kayak gini berarti kalian harus hafal bilangan kuadrat ya 1 kuadrat sampai 10 kuadrat gitu harus hafal gitu ya oke ya kalian hafalin sendiri gitu nah ini diubah ya biar jadi berapa cari bilangan kuadrat 28 itu bisa dibagi berapa sih ntar nih kita tulisin dulu deh kalian nanti pusing nanti pusing lagi ntar ini ada yang belum tau kah siapa yang belum tau jangan gak tau ya harus tau ini harus tau ya 36 49 64 81 100 ini tau dong tau ya bilangan kuadrat apa aja nah kira-kira 28 nya kita bagi berapa ya bagi bilangan yang mana nih 28 ini bisa dibagi yang mana nih lihat hasilnya ya lihat hasil kuadratnya 28 ini bisa diubah dibagi 4 betul gak? kalau bagi 9 gak bisa 16 gak ada 25 kegedean bagi 4 dulu ya ya jadi 4 dikali berapa hasilnya 28 gitu 4 kali 7 ya lalu ini tinggal dipisahin aja akarnya kayak gini ya ini hasilnya adalah 2 akar 7 siapa yang benar dari tadi banyak yang jawab betul tadi jadi kalian bagi ya 28 nya tuh bisa dibagi bilangan yang mana gitu ya paham dulu gak sampai sini ada yang pusing ada yang belum ngerti coba kalau kalian ngerti berarti bisa jawab yang ini ayo sebelum kita masuk soal yang rumit-rumit tentunya ya nuro kemana aja telat dikit ya sok boleh ya mana itu pada nomor 1 kok psikotest SMP nanti ya bukunya aku spill saat last nanti jam 9 kamu mau join lagi ya yang butuh buku psikotest SMP sama nanti aku liatin isiannya kayak apa ya kalau nanti jam 9 nge-spill buku kamu tuh cari gitu loh 28 tuh bisa dibagi yang mana sih kalau disini gitu loh kira-kira 28 ini bisa dibagi yang mana sih dibagi ini ya hasilnya dilihat gitu oke bisa dibagi 4 bisa kan bagi 9 gak bisa ya 16 gak bisa 25 kegedean gitu kan paling mungkin 4 nah kalau ini kira-kira bisa dibagi berapa gitu 18 bisa dibagi berapa sih atau 18 itu bilangan kualit mana sih itu perkalian bilangan kualit yang mana gitu kan 9 ya 9 dikali titik aja ya kalinya ya aku jadiin titik aja ya oke jadi akar 9 yang gak ngerti matematika boleh ngumpul sini ya biar kalian ngerti ya kalau gak ngerti terus nanti gak bisa-bisa ya kalau kabur menghindar terus nanti gak bisa-bisa ini iya ini tinggal jadi kalau udah diubah menjadi bentuk perkalian seperti ini bisa kalian pisahin kayak gini ya akar 9 itu berarti berapa akar 9 itu berarti kan ini nih cari bilangan kualit yang hasilnya 9 3 kan 3 gitu beres tuh udah pada paham belum siapa yang masih belum paham siapa yang baru join siapa yang pusing Nuro gak bisa sayang mati gak ada sinyal sayang udah gitu baterainya habis aku pengen nge live ngajakin kalian jalan-jalan online tapi kagak bisa ya maafkan aku kagak bisa live-nya harus pake wifi gak bisa mobile data udah gitu baterainya habis lagi puyeng aduh kenapa yang puyeng belum paham mana yang belum paham sini ngumpul dulu ya ngumpul dulu sini misalnya aku ada soal lagi ya akar dari 50 ini kalian tau dulu nih bilangan kuadat itu apa aja sih ya ini tuh kebalikannya kan berarti kalau dibalik itu berarti akar 1 itu 1 akar 4 itu 2 gitu kan kebalikannya akar 9 itu 3 dan seterusnya ya kalimat ini yang tabel di atas ini nih ya kalau mau diputar balik gitu kalau kalian mau bacanya diputar balik ya itu artinya berarti akar dari 16 berarti kan 4 gitu ya oke nah ini kamu rubah 50 itu kamu rubah kira-kira 50 ini bisa dibagi angka yang mana nih bisa dibagi angka yang mana 50 bagi 4 bisa gak bilangan bulat ya bilangan bulat dulu kita belajarnya bilangan bulat harus bilangan bulat ya jangan masuk kepecahan nanti pusing kepalanya berapa bagi 25 betul gak bagi 25 berapa tulis jadi bentuk perkalian gitu loh berarti 50 itu 25 dikali 2 gitu ya nah kalau perkalian akar ini bisa dipisah ya jadi kayak gini nulisnya nah gitu loh ya ini kan bisa dihitung nih angka 25 itu kan angka 25 itu berarti kan 5 ya kan angka 2 yang gak ada kan yaudah beres gitu ya ini SMA sayang SMA SMA itu rasanya komennya gak keluar apa kan kita lagi belajar akar pangkat SMA apa kalian gak baca waktu kalian masuk live gitu udah pada paham belum nih kita mau masuk penjumlahan pengurangan nih cara ngitung udah pada paham dulu gak kalau pada pusing masih pada pusing ini gak bisa lanjut nih gak bisa lanjut nih kalau masih belum pada ngerti harus senada dulu ya kalau ngerti ngerti semua iya ini memang pengulangan SMP ya ini memang pengulangan SMP kalau kamu nanya di SMP juga ada emang ada semua dasar matematika di SMA itu memang pengulangan di SMP kok cuman nanti kita belajar yang lebih dalam lagi ya kita belajar yang lebih dalam lagi udah pada siap belum? EZ banget? EZ oke aku gedein angkanya ya kalau kalian bilang EZ aku gedein angkanya ya misalnya akar dari 300 ada yang bisa? misalnya aku mau nyari akar dari 300 ayo ada yang bisa? nanti kita masuk kalau ke SMA itu udah masuknya nanti ada tambah kurang gitu ya jadi soalnya komplek ada pecahannya gitu tapi tenang aja ya kalau kalian udah bisa kayak gini-gininya EZ ya EZ nanti ketemu soal-soal itu gak usah dibikin pusing duluan udah pada bisa? aduh ini luar biasa ya nah ini nanti kita ngejensoalnya yang kayak gini-gini nih no nah ini ya udah kayak gini-gini nih kalau di SMP itu belum nyampe situ ya belum nyampe situ siapa? udah dapet jawabannya? wah ini udah pada bisa ih tekan juga dia diajarin waduh keren banget kamu TK-nya dimana? mau ikutan anak saya? anak saya mau ikutan di TK-nya kamu ya ayo kita bagi ya cari 300-nya ini bisa dibagi yang mana gitu ya bagi 25 bisa sebetulnya ya cuma ada angka yang lebih besar bener gak? 100 ya kita ubah dulu 100 dikali 3 gitu ya ke 100 berapa? Ini tinggal dipecah aja Kalau perkalian pembagian itu bisa dipecah ya Jadi kalau perkalian pembagian itu bisa dipecah akarnya tuh ya kayak gini Akar 100 ya kan tau akar 100 itu kan 10 Akar 3 yaudah, rebes Ngerti? Lanjut soal berikutnya ya Lihat soal berikutnya Kita lihat soal berikutnya Udah pada paham semuanya? Ayo kita ke soal yang lebih Nah ini mah soal SMP ya Ini yang nonton SMP apa SMA dulu nih Yang belum mengerti siapa ini? Ayo kita lanjut ke yang soalnya agak panjangan dikit ya Enggak susah, rada panjang aja Rada panjang gitu Enggak apa-apa lah ya Agak panjang sedikit Ketemu pecahan gak apa-apa Gak usah pusing Jangan tabur ya Sini yang benci matematika sini ngumpul Aku mau bikin kamu jadi suka ya Yang bilang matematika susah Sini ngumpul dulu ya Aduh emak-emaknya mau ikutan Boleh, boleh, boleh ya Boleh biar bekal nanti Ngajarin anak tapi harus sabar ya Bunnya kalau ngajarin anak sendiri itu Kekuatan ekstra gitu Kesabaran itu harus Berapa ya Skalanya kayak ini Kalau ada 1-10 kita harus punya kesabaran 10 kali Kadang punya ilmunya gak bisa Ilmu sabarnya itu agak-agak susah ya Lanjut ya Nih, nih, nih Yang benci sini ngumpul dulu Ini berarti kalau ngajarin kayak gini Kalian lihatnya 1-1 Ya Jangan serakah gitu Mau nya dikerjain semua Ya gak bisa lah Yuk kita kerjain 1-1 ya Berarti kerjakan seperti yang tadi ya Seperti yang tadi ini nih 3-4-3 Kita cari dulu akar dari 3-4-3 Mungkin segala sesuatu itu pelan-pelan aja Gak usah Gak usah apa Semuanya dikerjain gitu Kita bikin biar lebih sederhana aja dulu ya Jadi ini dulu yang dikerjain nih 3-4-3 kita kira-kira bisa dibagi berapa ya Antara beci dan suka Aduh, itu deketan banget ya Apa sayang Channel Youtube ada di Itu di linknya di bio Di bio, di bio ya Linknya ada di bio ya Emak-emaknya semangat ya nonton ya Jangan pusing emak-emaknya Ini gimana ini Aku mau ngajarin anak SMA yang datang emak-emak Emak-emak nanti kalau ngitung di dapur Jangan pakai akar-akar gini ya Bentar gawat nih Masak berkelamaan nanti Yuk kita lanjut ke sini ya Aku tulis dulu deh kayaknya rumusnya ya Kalian pada pusing ya Bentar aku tulis dulu disini deh Eh kalian yang jawab Ayo kita mau nyari 3-4-3 nih Kira-kira bisa dibagi berapa yuk Tadi bilangan kuadatnya apa Aku tulis dulu disini Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, ayo Dicoba ya Akar dari 1 itu 1 Akar 4 itu 2 Akar 9 itu 3 Akar dari 16 itu 4 Nah ini nih kalian harus hafalin ininya Gitu loh Biar gampang ngeliatnya Udah ada yang dapet belum? Ya ini harus coba-coba ya Kalau gak ketemu hasilnya 3-4-3 ini bisa dibagi 7 ya Kalau kalian gak tau 3-4-3 ini kan sebenarnya 7 pangkat 3 Ya Nah kalian bagi 7 berapa hasilnya? Bentar Nah ini nih Ini kuncinya ininya kudu apal ya Oke ininya kudu apal ya Nah kira-kira kita bisa bagi yang mana nih Bagi 4 bisa gak ya cobain lah ya Kalau gak bisa 9 Kalau gak bisa lanjut aja Sampai ada yang bisa Ini bisa dibagi 49 ya Ini tuh hasil 49 dikali 7 Coba kalian buktikan sendiri ya Karena aku udah hafal Ya Jadi kerjainnya satu-satu ya Eh kita kerjain Ini soalnya nih Kita kerjain yang dibuletin hijau dulu ya Biar gampang Jadi ngeliat soal tuh jangan Dikit-dikit susah Dikit-dikit apa gitu Nih caranya kayak gini Yang baru join Barangkali gak tau gitu kan Akar 49 itu berapa? Akar 49 Oda loh Buku yang aku pake itu aku sematin ya Kalau mau tau isian nanti aku sepilih jam 9 malam ya Akar pasemen itu 7 kan Berarti 7 akar 7 gitu ya Oke Nah ini kita tulis dulu hasilnya nanti disini ya 1 per 3 Berarti kan dikali 7 akar 7 gitu ya Oke Ini diemin dulu aja Aduh jatuh Diemin dulu aja Nanti kita hitung yang akar 18 gitu Akar 18 berapa? Tadi kita udah dapet ya akar 18 Nih ya Akar 18 tadi kita udah dapet ya Akar 18 itu 3 akar 2 ya Oke Tinggal di 1 per 6 dikali 3 akar 2 gitu Oke Ini udah ngerti belum sampe sini Ini siapa yang pusing nih? Kalau pusing aku stop dulu nih Langsung restart Kenapa restart? Kan ini ngerjainnya yang dibelutin dulu Aduh kamu ketemu pecan aja udah langsung mambur ya Yang pusing berarti baru gabung ya Yang pusing baru gabung Kamu sebelum ngertiin kesini Harus paham yang ini dulu ya Ayo makanya jangan ketinggalan Kalau aku lagi nge-live Ya Ini masih angka-angka kecil nih Oke Lanjut ya Oke ini ngitungnya gini Kalau akar ini gak bisa dihitung ya Dengan bilangan biasa itu gak bisa Jadi kamu fokusnya 1 per 3 kali 7 1 per 3 kali 7 berapa? Coba kalian pada tau dulu gak? 1 per 3 dikali 7 Ya yang baru gabung nanti aku ulang ya Nanti aku ulang deh Yang baru gabung kita latihan dulu yang 1 akar ya Biar gak pada pusing gitu kan 1 per 3 kali 7 bisa gak? Kalian ngitungnya Ayo aku nanya dulu nih Kalian jangan jikaan Masih salah gitu kan Ini berarti 1 kali 7 bagi 3 ini gak bisa Kalau ke bawah gak bisa Berarti ini harus dikaliin ke atas gitu 1 kali 7 7 7 per 3 Yaudah Ini berarti hasilnya 7 per 3 Ya akar 7nya diamin aja Gitu Tambah Nah 1 per 6 Dikali 3 gitu Berapa sih 1 per 6 kali 3? 1 per 6 dikali 3 Berarti kan ini 3 sama 6nya nih bisa dibagi ya Bagi 3 nih Ini kita bagi 3 Ini 1 ini 2 Berarti 1 per 2 Ya Jadi jawabannya adalah 1 per 2 Akarnya diamin aja Ya Nah ini kalau akarnya beda Ini gak bisa dijumlain ya Jadi kalian jangan maksa gitu Hasilnya kalian jumlahin gitu ya Hasilnya nanti akar 9 Waduh Enggak ya Udah stop Sampai sini Rebes Yang baru gabung Coba sini Kita latihan dulu ya Kita nyari akar dulu ya Akar dari 48 Ayo Pada bisa dulu gak nih Pada bisa dulu gak Nih cari ya Cari 48 ini bisa dibagi bilangan yang bisa diakarkan yang mana nih Kira-kira 48 itu bisa dibagi 4 enggak Kamu cobain Bagi 9 Bagi 16 Bagi 25 Kira-kira angka yang gedean mana gitu loh Ya Nah kira-kira 48 itu bisa dibagi angka yang mana Coba Ya nanti akar yang sama sebentar ya Ini soalnya kan ada yang baru join Tadi ketinggalan yang awal Kita ulang dulu ya Sebentar ya Kalau gak per-perkalian Kamu harus hafal Atau masa SMA gak hafal Ini materi SMA sayang Kalau SD mah gak ada akar-akar kayak begini Atau akarnya pas gitu kan Ngefal ini akar gini doang Kalau SD mah Kalau udah SMP SMA Akarnya udah begini-begini ya Nah ini kita bagi berapa 16 bisa ya Bagi 16 bisa ini 16 kali 3 ya Tapi kan ini bisa dibagi 4 Boleh Ini ada 2 cara ya Misalnya kamu bagi 4 gitu kan Bagi 4 juga bisa 4 kali 12 gitu kan Nah tapi ini nanti 2 kali kerja ya Karena 12 ini masih bisa disederhanain ya Jadi kayak gini nih Ngerjainnya Kamu bebas caranya yang mana ya Mau cara panjang Mau cara cepat Terserah deh lah Ya gimana kamu aja Gimana gampangnya gitu Menurut kamu keterimanya Akar 12 ini masih bisa diubah menjadi 4 kali 3 ya Jadi maksudnya Yang di bawah akar ini Harus kamu bagi dengan bilangan yang bisa diakarkan gitu Intinya ya Oke Jangan dibagi 12 nya Dibagi berapa Misalnya kamu dibagi 7 Yang akan ketemu lah Atau dibagi 6 Bagi 6 gak bisa Karena 6 itu gak ada akar 6 Gak ada Gak ada hasil akar 6 ya Kecuali pakai kalkulator Nah ini kalau misalnya Kamunya bagi 4 Jadi kerjanya agak panjang sedikit ya Tapi nanti ketemu hasilnya sama kok Akar 4 itu kan 2 Ini kaliin dulu ya Udah ini kalau akar ini bisa dikerjain Kalau ketemu akar Kalau gak ada ya diemin aja ya Takut juga matematika itu Kalau gak ada temannya Dia diemin aja gitu Kalian suka musingin yang gak ada temannya ini ya Ini gimana ya caranya Dipaksain gitu Akar 12 jawabannya Salah ya Nah ini kalau dibagi 16 bisa ya Langsung 16 kaya 3 Akar 16 itu berarti 4 4 akar 3 Siapa yang benar? Yang baru join pada ngerti gak? Iya sama aja Sama Ini buktikan Sama tidak? Apakah sama? Apakah sama hasilnya? Sama ya Caranya mau apapun Matematika itu memang banyak jalan ya Banyak jalan menuju Roma gitu kan Jadi mau pakai cara apapun bisa Ya Masih ada yang belum ngerti? Aduh kenapa lagi ini? Masih ada yang belum ngerti? Ayo-ayo-ayo Kita latihan lagi deh Yang masih belum ngerti Coba Angkanya yang kecil lah Eh jangan kecil-kecil juga Angka dari 6-3 ya Coba Aku menangis Kenapa sayang aku menangis? Kamu menangis kenapa? Bisa apa karena tidak bisa? Eh kalian kalau Aku ngeles tuh Sediain kertas sama pulpen Jangan cuma nyimak doang ya Kalau yang bisa sok Cepet jawab ya Kalau yang belum bisa Nge-thread dulu ya Boleh komen Gak ngerti gitu kan Jangan Tapi jangan dikit-dikit Gak ngerti-ngerti Dikit-dikit Nanti jawabnya gak ngerti Biar akunya ngerjain Akan 6-3 berapa? Apa? Tadi nanya 3 Dapet dari mana? Apaan? Ya ini kamu bagi ya Kamu tuh bagi 4-8 tuh kamu coba-coba nih 4-8 tuh kira-kira bisa dibagi 4 enggak? Kalau bisa ya berarti kayak gini ngerjainnya ya Tapi kita cobain angka yang lebih gede Apakah 4-8 bagi 9 bisa? Gak bisa kan? Bagi 16 Cobain bagi 16 Ya bisa kan kamu bagi Bagilah 4-8 Bagi 16 gitu loh Carilah 16 kali berapa sih 4-8 Gitu dicari ya Dicari sayang Angkanya masa aku bimsalabim langsung ada gitu Kalau aku ya apal angkanya Karena kan sering ngajarin Jadi apal angka-angka berapa kali berapa gitu ya apal ya Oke ini berarti berapa? Hasilnya adalah Coba siapa yang masih belum mengerti Iya ini angkanya kecil ya Jadi bisa kalian pasti ya 9 dikali 7 gitu kan Iya kan? Karena kan 63 itu dibagi 4 enggak mungkin ya Bagi 9 bisa kan? Bagi 16 enggak ada 16 kayak berapa ini 63? 25 kegede ya 25 itu angkanya Biasanya belakangnya itu 0 enggak ada 5 kan? Iya berarti udah Udah enggak ada angka yang lain Nah ini dipecahnya kayak gini ya Ngerjainnya Nah kamu hitung nih akar 9 itu berapa gitu Akar 9 berapa? 3 3 3 akar 7 Masih ada yang belum bisa jawab? Coba komen dulu Coba komen dulu Siapa yang belum bisa jawab? Ini buka yang aku pakai Aku pin ya Kita mau ngegender Ini aku ngegender dasar ya Nanti kita ke buku ya Kita ke buku ya Soalnya yang ribet-ribet gitu Lagi Aduh kalian pada ketagihan Ih Tuh kan Kalau udah bisa Pasti jadi ketagihan Nah itu ya Adiktifnya disitu ya Matematika ya Siapa yang belum kecanduan Matematika ini? Kalian kalau udah Ketemu hasilnya tuh Kayak ketemu lotre gitu ya Kayak ketemu lotre gitu Kayak lagi nyapit itu Mainan di time zone Atau di Apa tuh? Satu lagi apa sih? Game master ya Nah ketemu Eh dapet gitu hadiahnya Pas nyapit tuh Kayak senengnya kayak gitu deh Seru jadinya gitu Jadi pengen bisa-bisa lagi kan Nah makanya ini Yang soal-soal gampangnya dulu Kalian harus bisa ya Ya kayak ketemu si dia Bener banget ya Ikut-ikut aja Jangan ikut-ikut aja Aduh Eh dikerjain sayang Yuk kita cari ya Empat lima itu Kira-kira bisa dibagi berapa nih Kalau satu ya skip ya Bagi empat bisa nggak? Ada nggak perkalian empat Hasilnya empat lima Sembilan Nggak ada ya Kalau bagi empat ya Kan ini belakangnya lima ya Perkalian empat Nggak ada yang belakangnya lima Sembilan bisa nggak? Ada ya Sembilan kali li Lima gitu ya Oke Kita ke angka yang gedean ya Dikit ya Jadi hasilnya adalah Aku nggak pecah lagi ya Jadi langsung akar sembilan itu ti Tiga Tiga akar Lima Beres Ya Eh Kok nomor sepuluh Nomor sembilan Ya lanjut yuk Iya kan disini Aku lagi ngajarinnya Maksudnya dibagi itu Bilangan bulat ya Aduh Cara-cara antik Menisensi ya ngomongnya Semuanya harus pakai aturan begitu ya Iya Maksudnya dibagi itu Jangan bilangan desimal gitu ya Dibaginya harus Bilangan bulat gitu ya Hasilnya Jangan koma Kan kita lagi belajar Bilangan bulat Tapi bentuk akar ya Eh Udah Bentar Soal yang tadi berapa aja Lupa nih Aduh Ya lanjut ya Angka ini gedean dikit ya Tengah arti Tengah arti Aduh kunawan Tengah arti Eh kamu Tengah arti dimana nak Aduh ini angkanya udah kecil banget ya Angkanya lebih gede ya Ayo kita cari Mana yang habis dibagi Kata-kata harus bener ya Mana yang habis dibagi Dua Empat Tiga Ayo Maksud aku yang bisa dibagi Maksudnya gak Desima gitu Bilangannya bulat gitu ya Kalau ngomongnya habis dibagi gitu Jadi panjang gitu Soalnya agak capek Cuap-cuap Kalau ngomongnya Panjang-panjang gitu ya Iya Yang habis dibagi Dua Empat Tiga Yang mana adik-adikku Yang carantik Yang carakep Bunda-bundanya Mak-emaknya disini Boleh ya Ikutan komen aja ya Terlalu gampang ya Sabar sayang Aku kan lagi ngajarin Yang gak bisa Kalau yang bisa Nyimak dulu ya Nanti kita masuk ke soal yang susah Semua soal itu Dari yang gampang dulu Jangan tiba-tiba susah Nanti kalian Gak ngerti Bersabar ya Stepnya belajarnya itu Dari yang gampang dulu Jangan dikit-dikit Gampang Terlalu gampang Nanti kalau yang susah Kabur Dikasih yang susah Kabur Berapa nih Kita bagi berapa Kira-kira Dibagi sembilan Bisa kah Apa dibagi berapa nih Kalian coba-coba ya Kalian coba-coba gitu loh Dua, empat, tiga Dibagi Empat Kira-kira gitu Ada gak Ini belakannya tiga ya Gak ada Gitu Bo Emang harus coba-coba ya Kalian bagi biasa dulu gitu Ya Caranya begitu ya Saya tahu angkanya Cepat gitu Karena kan sering Ngajar Jadi kan Apal gitu Kalau kalian yang belum apal ya Harus belajar Ya Dibagi berapa Dibagi sembilan juga bisa ya Cuman ada angka yang lebih besar ya Dibagi Bagi sembilan Boleh Kalau mau bagi sembilan Nanti langkahnya agak Agak panjang ya Karena kan ini Dua tujuhnya masih bisa dipecah ya Jadi kamu pecahnya kayak gini nih Biar langsung ya Dua tujuh itu kan Perkali yang sembilan juga kan Nah Kayak gini ya Oke Akar sembilan itu tiga Akar sembilan itu tiga Akar tiga gak ada Jadi sembilan akar tiga Atau kalau mau langsung Akar dua empat tiga itu Lapan satu dikali tiga gitu kan Akar lapan satu kan sembilan Sembilan akar tiga gitu ya Oke caranya gitu ya Paham? Kita masuk ke yang kurang Pengurangan sama Kalimat jumlah kurang ya Jumlah kurang Jumlah kurang Iya agak ribet Iya agak ribet sedikit ya Bukan agak ribet sih Agak panjang gitu ya Tapi gak apa-apa Memang Apa tuh Langkahnya memang biasanya Segini dulu ya Nanti kalian lama-lama Kalau udah bisa Udah afal gitu angkanya Langsung aja Ngerjainnya ya Udah pada paham belum Sampai sini Masih ada yang bingung Coba komen dulu Yang bingung siapa ini Kita masuk ke penyumlahan Pengurangan ya Nomor sepuluh Aku disini aja ya Masih ada ruang disini Kita jangan boros-boros kertas ya Biar anak cucu kita Tidak kena globalisasi gitu Apa lagi cena si ibu Lanjut ya Disini hujan Gak paham Aduh Nanti nonton di youtube aja Apa sih namanya Rekamannya ya Ini kelihatan gak sih kalian Apakah harus beginikan begitu Sebentar ya Less online nya ada sayang Ada di linknya di bio ya Kalau kalian butuh-butuh buku Itu buku yang aku pakai itu Yang di Yang di spill Yang di spin Yang di pin ya Yang di pin di keranjang kuning Angkanya kekecilan Waduh Angkanya harus agak gede ya Ada bunda Ada kelas online Bisa klik link di bio aja Masuk bimbel logos ya Bingung Yang bingung tenang ya Jadi kalau kalian ngejain Soal kayak gini Ketika akarnya Angkanya beda gitu Dan ini angkanya gede ya Jadi kita namanya Sederhanakan dulu akarnya ya Kita sederhanakan dulu akarnya ya Jadi kamu lihat nih Bisa masuk ke link di bio aja Masuk bimbel logos Yang mau tanya less ya Tinggal scroll paling bawah Itu ada nomor WA Nanti di Klik aja ya Tinggal ngobrol sama admin Oke kita sederhanakan ini dulu ya Jadi kalian ngotret dulu di bawah nih Akar 20 tuh berapa sih Ini yang baru join nih Kita ngejain akar 20 tuh berapa sih Kalian pada udah bisa tadi ngerjain itu Ini SMA ya SMP juga belajar ini SMA Tapi kalau udah soalnya kayak gini-gini Biasanya masuk SMA Nanti kan ada yang Merasionalkan akar kayak gitu ya Akar 20 berapa Ih kalian pada gercep aja nih Yang ketagihan Pada gercep aja nih Akar 20 tuh 4 akar 5 Atau 2 akar 5 Ayo Ini masih ada yang jawab 4 akar 5 ya Manakah yang benar Manakah yang benar Manakah yang benar Oke cara ngejain kayak gini Kalian lihat dulu akarnya Kita sederhanakan Itu akarnya Kalau akarnya sama Nanti bisa dikurang ya Tapi kalau akarnya beda Ini gak bisa ya Gak bisa kalian langsung 13 dikurang 4 Hasilnya berapa tuh Misalnya 8 lagi 9 gitu kan Terus ini dikurangin sama kalian Akar 12 Jangan ya Jangan kayak gitu ngerjainnya Ya Oke ini akar 20 itu berarti artinya Ya Yang bingung Kamu bagi dengan bilangan yang bisa diakarkan ya 20 tuh bisa dibagi yang mana sih menurut kamu nih Bagi 4 ya Bagi 9 gak bisa nih Ya Jadi dibagi dengan Habis dibagi maksudnya ya Habis dibagi dengan bilangan yang mana gitu ya Nah ini dibagi 4 ya Jadi akar dari 4 Dikali 5 gitu kan 20 tuh bisa dibagi 4 kan 4 x 5 kan Nah akar 4 berapa Akar 4 itu 2 Akar 5 itu gak ada ya Pakai kalkulator Nah jadi jawabannya 2 akar 5 ya Oke deal ya semuanya Nah hasilnya kita tulis di bawahnya ya 2 akar 5 Ini titik artinya kali Titik itu artinya kali Dikurang 4 ya tulis dulu Yuk kita sederhana ini akar 32 ya Akar 32 ya Akar 32 kira-kira 32 bisa dibagi yang mana ya 32 bisa dibagi yang mana Yang benci matematika sini ngumpul ya Sini ngumpul Biar bisa gitu kamu ya Jangan benci terus umur hidup Seumur-umur kabur ketemu matematika Padahal sebetulnya di dalam diri kamu tuh sebenarnya bisa Cuma sebel aja gara-gara misalnya dulu waktu kecil apa ada apa gitu kan Kadang sampai gede ke bawah gitu kan Padahal sebenarnya kamu punya potensi Sayang kan Cuma gara-gara apa gitu kan waktu kecil Iya bisa dibagi berapa Bagi 16 ya Bagi 4 bisa betulnya kan Kataku juga bagi 4 bisa tapi agak panjang kan 4 x 8 Terus 8 ini bisa diubah lagi 4 x 4 x 2 gitu kan Agar agak panjang ya Kita bagi 16 aja Akar 16 itu berapa 4 Berarti 4 akar 2 ya Nah tinggal ditulis aja Udah Ya oke ngerti gak sampai sini Siapa yang belum ngerti Siapa yang baru join Tinggal dikurang Apanya yang dikurang Kalau akar dalemnya beda ini gak bisa dikurang ya Kayak aljabar ini tuh kayak aljabar ya Kalau hurufnya beda itu gak bisa dikurang Nah ini kalau akar Akarnya beda gak bisa kamu langsung kurangin ya Ini kita kaliin dulu nih Kita kaliin dulu ya Kerja ini tuh kan ini kali Kurang kali gitu ya Jadi harus dikaliin dulu nih 26 akar 5 Dikurang 4 x 4 16 Ya jadi jawabannya adalah Yaudah ini jawabannya Jangan maksa Jawabannya adalah 10 akar 3 Gitu Enggak ya Ini akarnya beda Ingat akar beda Ajain aljabar Tadi baru aljabar kamu tes siang Nanti di upload di youtube ya Aljabarnya Minggu depan Aljabar part 2 ya Yang mau SS di akhir aja sayang Udah pada paham belum sampai sini Kita lanjut ya Bentar aku bikin soal dulu yang sama akarnya ya Kalau yang akarnya sama gimana gitu kan Ngerjainnya Sebentar aku mikir dulu ya soalnya Perlu berpikir nih otak Lanjut Lanjut 11 Siapa yang masih belum ngerti Saya orang Bandung ya Bandung Bandung Akar dari 4 akar 18 Ditambah 3 akar 50 Sebelum kita masuk ke pecahan ya ABG Tiba Andung Aduh salam kenalnya Tiba Andung ya Sampurasun Kukira Aduh batar medan Emang suara aku galak kah? Kalau akarnya beda Gak perlu disederhanakan Maksudnya gimana? Kalau akarnya beda Kalau angkanya gede Perlu disederhanakan sayangnya Kalau angkanya gede Disederhanakan ya Kalau angkanya gede Disederhanakan Bandung belah mana? Bandung belah bumi Eh benar Bandung belah selatan ya Kelasembehan hari Rabu SMP tuh hari Rabu ya Sebetulnya Senin itu SD Selasa itu Apa tuh? SMP SMA nya Rabu gitu Cuman aku rolling tiap minggu ya Maksudnya 7, 8, 9 10, 11, 12 Ya gitu Terus Aku kan kemarin SMP Rabu Gak ngelas Jadi diganti Ke hari ini Ini udah bisa jawab belum? Kerjainnya kayak gini ya Ayo kita kerjain satu-satu ya Kalian ngeliatnya Biar gampang Kerjain satu-satu gitu Ya akar 18 berapa? Mana tadi contekannya? Contekannya udah bisa dong Wah ini udah pada banyak Yang jawab aja nih Akar 18 itu Berarti aku bahas langsung ya Berarti bisa dibagi Sembilan Bagi 4 gak bisa ya Sembilan ya Sembilan kayak 2 Berarti 3 akar 2 Berarti 4 dikali 3 akar 2 gitu ya Ditambah 3 nya tulis lagi ya Akar 50 kita kerjain Akar 50 itu berarti Karena 50 ini kelipatan 5 Pasti kan Kita bagi 25 ya 25 dikali 2 Jadi 5 akar 2 Ya Nah kalau dengerin kayak gini Kita kerjain kalinya dulu ya Ini bilangan sama bilangan Bisa dikali ini Ya gitu 4 kali 3 Sama dengan berapa? 12 3 kali 5 15 Nah Kalau akarnya sama Bisa dijumlah ya Bedakan dengan soal sebelumnya Kalau akarnya beda Jangan maksa gitu Kalian tambahin ya Jangan maksa gitu ya Kayak ajabar ini Kalau hurufnya beda Gak bisa dijumlah ya Jadi kalau Angkanya sama Baru bisa gitu Pada paham dulu gak? Udah pada banyak yang bener ya Berarti kalian pada ngerti ya Aduh Bagus deh Aku cop-cop Seberapa nih Udah berapa menit Aku nge-live Udah hampir sejam Ini aku nge-live Eh Udah hampir sejam Ternyata Waduh gak kerasa ya Lanjut ya Tapi ada pecahannya Nah siapa nih Yang pusing sama pecahannya Aku kasih pecahan nih Biar gak kabur ya Biar pada bisa Kalian sama pecahannya Jangan musuhan terus Sama pecahan tuh Kenapa sih kalian? Bingung aku Kalian tuh musuhannya Sama pecahan Gitu ya Terus sama apa lagi? Trigonometri Apalagi Materi matematik yang susah Ajabar Aku gak tau Kalian tuh musuhannya Kenapa sih? Ayo Bisa gak? Gak usah pusing ya Semua itu bisa dipelajari ya Kalian jangan pusing dulu Lihat soal gitu Kenapa sih? Dikit-dikit pusing gitu Dikit-dikit apa gitu ya Dikit-dikit gak bisa Dikit-dikit apa gitu lagi ya Pelan-pelan Oh udah pelan-pelan Apa? Kecepetan Baru masuk Aduh Ketinggalan banyak nih Kita sederhanain dulu ya Angkanya lebih gede Ini gak apa-apa ya Kita belajar Angkanya lebih gede Tadi kan angkanya Kecil-kecil terus nih Bisa ketebak gitu kan Trigonometri ada Trigonometri tinggal Ke Youtubenya aja Udah aku sering Share-share Trigonometri itu ya Integral Musuhannya sama integral gitu kan Turunan Gak tau deh Matanya di matematika Kalian musuhan semua kayaknya Ya memang ada soal-soal susah Tapi soal gampangnya juga ada Jadi jangan menyerah dulu dong Linknya di bio ya Youtubenya linknya di bio 5K5 ditambah Akal 5 Gampang banget Aduh itu mah Ini ada yang nanya ya Katanya 5K5 ditambah Akal 5 Berapa? Ayo ada yang bisa jawab 5K5 ditambah Akal 5 Berapa tuh jawabannya? Ada yang nanya tuh Ayo Ada yang tau jawabannya? Coba aku pengen tau nih Komenan Dari adik-adik sekalian Teman-teman Atau bunda-bundanya ya Gitu ya Atau para guru gitu Yang nonton kan Kalian aja ada guru-guru yang nonton Guru nonton guru kan Kita berbagi ilmu ya Gini ya Jadi gini Kalau misalnya Ini tuh sebenarnya Konsepnya kayak aljabar gitu kan Kalau 5A ditambah A Berapa sih? Menurut kalian? Akal itu seperti aljabar 5A ditambah A itu berapa? Gitu Apakah hasilnya 5A? 5 ayam ditambah Ini sebetulnya ada angkanya Angka 1 gitu kan Ayam A itu 1A gitu kan artinya 5 ayam ditambah 1 ayam gitu kan Jadinya 6A 6 ayam gitu Nah ini tuh sebetulnya ada angka satunya Memang matematika itu main upet-umpetan angka ya Jadi kalian harus memunculkan sendiri ya Tadi modenya masih mode tidak terlihat gitu kan Sekarang kita modenya dilihatin gitu ya Jadi ini 5 ditambah 1 aja ya Karena akarnya udah sama bisa dijumlah Kalau akarnya beda jangan pernah menjumlahkan ya Udah ini 6 akar 5 ya Nah tadi yang nanya ya sudah terjawab Ya Tadi modenya kan masih mode gak kelihatannya Memang matematika itu main umpet-umpetan Dasar aja ya Seneng gitu kalau kitanya gitu Main petak umpet hide and seek gitu kan Kalau udah ketemu ciluk bak gitu kan Belajar tuh jangan serius tering lah kalian Ah serius-serius amat Ada candanya dikit gitu Biar masuk ke otaknya Jangan Karena belajarnya ilmu pasti nih Kita serius ya Gurunya tampangnya udah jutek duluan Akar 128 berapa dikadiq kita bagi ya Kalian udah stress duluan ya Ketemu matematika Gara-gara Lihat gurunya udah jutek duluan gitu kan Diajak ketau aja susah ya Guru-guru yang ngemurah senyum tuh Biasanya guru olahraga Guru apa lagi Coba kalian sebutin Guru matematika kenapa ya Kenapa gak ngemurah senyum ya Kebanyakan ini Agak-agak jutek gitu kan Biar ini Biar keliatan keren apa gimana ya Aku juga bingung nih 128 bagi berapa Ayo Bagi 4 dulu boleh Yang belum bisa gak apa-apa ya 128 bagi 4 dulu boleh Cuman kalian agak bekerja keras aja ya Dibagi 4 boleh Bagi 4 berapa sih 32 gitu kan Boleh Dirubah 2 jadi 32 Nah nanti 32 nya kita ubah lagi gitu ya Dua kali kerja ya Empat dikali Eh 32 nya berapa sih 4 x 8 Eh 16 x 2 ya Kalau misalnya dibagi 4 Jadinya ketemunya 8 ya Delapannya diubah lagi gitu Wah ini berapa kali kerja nih Lumayan nih agak bekerja keras ya Ya Gitu ya Ini maksudnya aku ngajarin yang gak bisa ya Misalnya kan dia gak tau angka gede ya Aku mah tau ini dibagi 64 ya Kalau kalian yang belum bisa gitu Ketemunya kan angka kecil dulu ya Boleh gak apa-apa ya Nanti seiring dengan latihan pasti kalian lancar ya Ya aku angkanya gede aja ya Capek angka kecil Nulisnya 64 x 2 ya Berarti 8 akar 2 Tulis ini ya Nah gitu Akar 200 berapa? Gampang banget Akar 200 Guru nari Guru seni Kalau saya di sekolah dulu Guru yang Apa tuh Buku MTK Nanti ya Dispil jam malam Jam 9 Kalau mau dispil buku Nanti jam 9 ya Ini buku yang aku pakai Aku sematin buat anak SMA Ini bang soal ya Nanti kita mau ngejain soal dari situ Ya ini ngajarin dulu kalian Dasar-dasarnya dulu ya Akar 200 itu berarti kan 100 x 2 gitu kan Akar 100 itu kan nih 10 10 akar 2 Rebes tuh Oke Nah ini mulai nih Ngejainnya kayak gimana Udah kayak gini Kalian udah nyerah dulu Ini ketemu kayak gini Ini aduh gampang banget Ya ini caranya gini Jadi ini akar Diamin aja Ini perkalian ya Kalau perkalian Jadi kita kaliin dulu Bilangan bulatnya nih 3 x 4 dikai 8 berapa Coret aja ya Jadi 8 x 4 itu kan bisa 8 x 4 itu kan 2 Ya berarti hasilnya adalah 6 akar 2 Gitu kan Terus ini 5 sama 10 ya Bagi 5 kan bisa kan 1 x 2 2 2 akar Ini tinggal Kalau akarnya sama Itu kayak variable aja ya Akarnya itu dianggap aja A gitu 6 A dikurang 2 A Berapa kan kalian Algebra daripada bisa kali Eh jadi 4 A Salah 4 akar 2 Jadi kalau ngerjain akar Dalam bentuk penjumlahan Atau pengurangan Kalau angka di bawah akarnya ini Sama bisa di jumlah ya Tapi kalau beda gak bisa ya Ini kayak nomor yang ini nih Ini kan gak bisa Jadi kalian jangan maksa gitu So-soan gitu ya 10 akar 3 jawabannya Salah gitu ya Ezet Ini masih pada semangat gak belajarnya Apa udahan aja nih Aduh SD dikasih ini Jangan atuh bun Nanti stress bun Ini SMA bun Jangan SD dibawa kesini bun Gawat nanti dia bun Trauma dia liat Spoiler dulu yang SD nonton ya Gak apa-apa Belajar ya Nanti juga sering Apa tuh Bertambahnya umur gitu kan Belajar matematika terus Kan di SMP bisa ya SMP ada Iya SMP ada Memang Memang SMP ada ya Kita lanjut ke soal yang Sebentar aku cari dulu ya Soalnya ya Sebentar Wah Senang nih kalau kalian semangat ya Udah paham yang tadi Soal kayak tadi tapi Apa Soal kayak tadi tapi Akarnya beda Waduh Siap laksanakan Eh nomor berapa kita ini Aduh Nomor berapa ya Sebentar Aku liat dulu nomor berapa kita Nanti biar nge-SSnya Urutan gitu Kalau nomornya gak urutan Sampai pusing ya Ini kita nanti masuk ke Kalau keburu ya Kayaknya gak keburu deh Kalian pada semangat yang kayak gini nih Coba kita lanjut Oke Agak panjang dikit lah ya Setuju ya Kita tambahin Seper 8 Akar 48 ya Ayo Naik level dong Belajarnya Jangan gampang-gampang terus ya Integral udah ada di Youtube Tregono metode udah ada di Youtube ya Aku suka nge-live Ngajarin integral sama Tregono ya Mencairkan otak yang beku SSnya di akhir sayang SSnya di akhir ya Ijin psikotis poli ini bisa kan Kakak Maksudnya apa Ijin kakak untuk psikotis poli ini bisa kan Oh iya bisa ada Ya Ada 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 ya Soal psikotis itu keluar matematika dasar ya Cuman nanti dia nanya cuman akar dari Akar-akar sederhana aja ya Jadi gak ribet-ribet gitu kan Nih kayak gini-gininya nih Ya Kalau soal psikotis itu keluarnya yang kayak gini-gini aja ya Gak ada yang ribet-ribet Yang terlalu ribet gitu ya Paling keluar pecahan kayak gini Ya Bisa ya Ini numerik Apa Matematika dasar Ya memang keluar semuanya nanti Kalau kalian mau tes ujian perguruan tinggi gitu kan Soal dasar matematika itu ya Semuanya di SMP-SMA itu Bakal keluar ya Cuman yang bilang soalnya gak terlalu rumit Kayak anak SMA IPA gitu kan Ya kita lanjut ya Ayo lebih panjang nih Semangat gak UTBK keluar Atau akar-akar gini mah Kalian mau masuk tes apa Mau tes apapun ada keluar Kayak gini-gini Keluar ya Pasti ada nyempil aja matematika dasar ya Cuman soalnya gak ribet kayak anak IPA gitu Masih Biasanya cuman akar 18 Dikurangin apa gitu ya Soalnya lebih simpel Lebih simpel ya Kalau matematika dasar Gak belibet gitu Ini kerjainnya sama aja kayak tadi ya Kita satu-satu aja ya kerjainnya Kalian ngeliatnya gak usah ribet Kayak ngerjain apa gitu kan Kita kerjain satu-satu dulu ya Biar gampang Nah dibawah aku nyotetnya Akar 72 Ayo kita cari yuk 72 Bisa dibagi yang mana nih Kita sederhanain dulu ya Iya di Youtube ditaro ya Judulnya Akar pangkat gitu ya Judulnya akar pangkat ya Kalau gak besok lusa ya Karena kan dari TikToknya itu Nanti naroin di akun aku dulu Dia uploadin dulu Apa sih namanya Diproses gitu Ya lanjut ya Iya ini hasilnya harus Bilangan bulat ya Bisa dibagi berapa nih adik-adik Atau teman-teman Atau bunda-bunda Atau siapa deh Yang aku takut salah ngomong Toto ada opa-opa disini kan Tiba bilang adik-adik gitu kan Hahaha Wong lebih tua dari aku gitu Bilangnya adik-adik 72 berarti Udah pada bisa jawab 72 itu berarti 9 dikali 8 Betul sekali Aduh ampun nih Pada pinter semua ini Yang ikutan kelas berapa tau ya Pada hebat semua nih sekarang Berapa hasilnya Akar 9 langsung ya Jadi ini tuh dipecah nih Yang baru join nih Barangkali belum mengerti gitu kan Kita pecah aja ya Eh sebetulnya Kalau enggak 9 ke 8 Bisa ya Ini dua langkah ya Ini sebetulnya bisa dibagi 36 Aku baru nyadar ya Paling cepet tuh Bagi 36 Ya tapi kalau mau pakai ini Juga boleh ya Cuma akar 8 ini Harus disederhanain lagi Jadi kerja dua kali gitu Ya akar 4 itu 2 2 akar 2 Jadi 6 akar 2 Nah sama hasilnya sama ini ya Akar 36 itu 6 6 akar 2 Gitu ya Siapa Ini kecepetan apa enggak Siapa yang benar Hore Kalian bisa ya Jadi kalau ketemu akar Enggak usah pusing Lagi Aduh ini siapa sih Yang bikin pusing matematika Itu siapa tuh ya Kalau yang gampang Dibilang susah Gitu Ini kan masih gampang Soal ginian mak Nanti ada soal susahnya Ada tuh Iya memang soalnya Dari yang muda Sampai susah juga ada Namanya juga matematika Kalau gampang terus Soal apa ya Judulnya bukan matematika kali Kecepetan Kecepetannya kenapa sayang Kalau dipikir semuanya Sudah pada bisa ya Ini kamu tinggal Bagi aja 72 ini Ini yang merasa Belum bisa Ini 72-nya dibagi ya Dibagi berapa Ini di bilangan Yang diakarin ini Kira-kira bagi 4 Bisa enggak Atau ini aku kan Bagi 9 nih Ya jadi kita rubah nih 72 itu 9 dikali berapa Gitu kan 9 x 8 kan Betul Nah 8 itu masih bisa Disederhanakan ya Jadi harus paling sederhana Gitu kak Jadi udah gak bisa Dibagi lagi nih Kayak gini kan Akar 2 udah gak bisa Dibagi lagi kan Nah 8-nya dirubah ya Jadi 4 x 2 Nah ini akar 9 Ini tinggal diakarin aja Akar 9 itu kan 3 Ya akar 4 Ini kalau akarnya Perkalian kayak gini Bisa dipecah gitu loh Jadi akar 4 Dikali akar 2 Ya Akar 4 dikali akar 2 Akar 4 itu ya 2 Ya akar 2 ya Tetep akar 2 gitu Oke ini tinggal diakarin aja 3 x 2 6 Ya kayak gitu Atau mau langsung Kamu udah tau nih Angkanya 72 tuh Ternyata bisa dibagi 36 Ya udah 36 x 2 aja 36 itu kan Akar tadi 36 itu kan 6 Ya gitu ya Nah berarti 18 itu Akar dari berapa kali berapa Ih tadi udah sering banget ini 9 dikali 2 2 gitu kan Akar 9 itu adalah Jadi dipecah gitu ya Yang baru join nih Aku pecah gitu Kalau perkalian sama pembagian itu bisa dipecah ya Tapi beda lagi Kalau nanti soalnya Akar 9 ditambah akar 2 Kayak gitu ya Nah ini beda lagi konsepnya ya Jangan disama-samain gitu Kalian jangan ketuker juga Kalau kali sama bagi Bisa disatuin ya Tapi jangan digabung-gabung sama Nanti soal jumlah kurang gitu Oke paham ya Berarti kita udah ketemu nih Tinggal akar dari 48 Aduh satu lagi ya Akar 48 siapa udah ketemu Akar dari 48 Logaritma udah ada di Youtube ya Tadinya aku mau ngajar logaritma Ada Makan logaritma itu banyak sifatnya Ya aku baru Baru nge-spill berapa Berapa rumus nih kemarin tuh Baru ngajarin berapa rumus tuh kemarin Logaritma itu banyak rumusnya Banyak sifatnya ya Mana sih Kok ilang catetannya Oh ini nih Baru 7 rumus ya Ada 10 semuanya Nanti kita lanjut aja ya Bikin part-partan gitu ya Part-partan Tadinya aku mau ngajar logaritma Cuma takut pada bosan Logaritma terus gitu Bentar aku minum dulu ya Haus eh 48 mana 48 bisa dibagi berapa 48 itu bisa dibagi 16 ya Kalau yang belum tau 48 itu bisa dibagi 16 Jadi 16 dikali 3 16 itu berapa akar 16 4 4 akar 3 ya Tulis aja disini ya Udah deh Ayo siapa yang bisa Nge-nyelesain soal ini Ini pada ngerti gak sih Kalian tuh nonton Komennya yang belum ngerti ya Kalau ketemu salah kayak gini Berarti kalian harus Kalau udah kayak gini maksudnya Kita fokusnya ke kali ya Perkalian bilangannya Akar ini diemin Karena gak bisa akar itu ya Akar itu di diemin aja Gak usah kalian pusing-pusing gitu kan Mikirin ini akar 2 dikali 6 Gimana ya Gak usah dipikirin Beda itu beda jenis ya Jangan maksa ini dikaliin jadi akar 12 gitu Jangan juga Ya kita kaliin aja ya Berarti Ini 3 Bagi sama 6 ya 6 bagi 3 itu berarti 2 ya Bisa kan kalian ngitung pecahannya Ini 2 per 3 dikali 6 gitu Berarti kan dibagi Dibagi 3 Kalau ke bawah itu bacanya bagi 6 bagi 3 gitu 2 Kalau ke samping gini Atas sama atas ini Dikali gitu kan Berarti 4 akar 2 ya Lalu ini 3 sama 6 Berarti 2 di bawah ya Di atas bagi 3 Di bawah bagi 3 Yang ini berapa nih Coba kalian yang jawab Aku yang jawab tuh Nanti aku yang pintar terus Kalau aku yang jawab terus Aku yang pintar terus ya Pede katanya Bukan maksudnya Aku terus yang bisa Kalian kapan bisanya gitu Kalau aku yang jawab terus Oke ini tinggal bagi aja ya Berapa hasilnya Dibagi 4 ya Atas bagi 4 Satu Yang bawah bagi 4 Itu 2 gitu kan Berarti 1 per 2 Akar 3 nya diemin aja Tulis lagi Gak usah ngepusingin Akar-akar gitunya ya Oke paham sampai sini Nah ini cara ngerjainnya gimana Gini Cara ngerjainnya Jadi kamu kayak Ngebelajar aja bar ya Jadi yang bisa dihitung itu Yang akarnya sama Yang bisa dihitung itu Akarnya yang sama ya Jadi lihat nih Nah akarnya yang sama Dilihat nih Ya Akar 2 sama akar 2 Ini bisa dihitung Jangan maksa kamu Tambahin lagi akar 3 gitu Akar 2 kurang akar 2 0 0 ditambah akar 3 Jadi jawabannya adalah akar 3 Jangan ya Jangan Udah konsepnya gini Jadi ngitungnya yang akarnya sama Yang gak sama ya Diemin aja Udah ini gak ada temen kan Yang ini Diemin aja ya Cuekin Tulis lagi Kita fokusnya kesini 4 dikurang setengah ya 4 dikurang setengah Nah Ayo Pada bisa gak ngitungnya 4 kurang setengah Berapa Ini nanti jawabannya Belakangnya akar 2 gitu ya Nah ini tinggal titik-titik Di depan ini kita isi ya Makasih yang kesih GIF 4 dikurang setengah Berapa Caranya gini nih Kalau yang gak bisa Ini kaliin aja ya 2 x 4 berapa 8 kan 8 kurang 1 8 kurang 1 berapa 7 7 per 2 Jadi jawabannya adalah 7 per 2 Ya Udah gini yaudah Udah gini mah Udah aja Ini jawabannya begini ya Jangan naksa gitu Tambahin sama kalian 8 per 2 berarti 4 4 akar 5 Halo Langsung disalahin sama ibu gurunya ya Oke ngerti semuanya Aku ngelive sampai jam 8 ya Karena aku ada Kelasum hari ini ya Kelasum Ya Kita kerjain soal yang dari buku ya Siap Kalian siap Mana kertasnya Udah pada siap Belum Kita kerjain yang dari buku ya Mana nih dari buku nih Oke kita lihat ya Yang dari buku kita kerjakan ya Ada 2 nomor disini Aku pilih 2 nomor aja ya Yang sesuai ya Yuk kita kerjain dulu soal nomor 6 ya Ada yang bisa Nomor 6 ya Harga list itu kamu klik link di bio aja Masuk bimbel logo saya sayang ya Kalau mau nanya-nanya list online Tinggal kalian ke bio aku Di atas saya tanya jawab itu ada linknya Masuk ke WA Nanti chat sama admin aja ya Pakai kalkulator Oh enggak Nanti kan jawabannya Dalam begini sayang Kita gak pakai kalkulator ya Karena jawabannya nanti dalam akar ya Oke ada yang bisa Coba kalian Otrat-otrat dulu ya Otrat-otrat dulu Otrat-otrat Apa tuh Kotret dulu ya Yuk kita kotret dulu ya Kita kerjain soal dari buku nih Dari buku Buku The Kings Nah ini kalau kayaknya soal Bang soal ini Ada pembahasannya ya Buku yang aku pin itu Jadi kalian kalau gak bisa Ngerjain ada kunci Apa pembahasannya Bisa belajar sendiri ya Nah ini kerjainnya kayak tadi lagi lah Ya Berarti kita ubah dulu ya Ini akar 28 nih Ya Kita sederhanain dulu ya Akar 28 Berapa Budi nomor 1 nih Budi Waduh hebat nih Budi Akun Budi nomor 1 nih Budi Rahadian Mana yang lain Mana yang lain Budi nomor 1 nih Pada lalot Pada ini Apa lemot Kenapa nge-lake apa HPnya Eh HP Sinyanya nge-lake kah Sinyanya nge-lake Kalau nge-lake komen aja ya Aku berhenti dulu Biasalah jaringan wifi nya Mungkin ada gangguannya Jadi agak-agak nge-lake gitu kan SMA Ini SMA ya Nge-lake Oh iya Pantesan komen kalian Nge-lake Kalau yang nge-lake Coba keluar dulu Masuk lagi ya Aku mau jawab Tapi takut bener Gimana toh Jawab aja ya Disini mau jawab salah Jawab bener Gak ada yang nge-bully ya Jangan nge-bully ya Kita sama-sama belajar ya Kita sama-sama belajar disini ya Jadi tidak ada yang nge-bully ya Proses dari belajar itu Kalian kedu salah dulu Masa kalian belajar Tapi tiba-tiba langsung bisa gitu kan Kalian belajar jalan waktu kecil juga kan Jatuh dulu Betul gak? Yaudah gitu ya Nomor 12 12 Oh itu tentang eksponen sayang Kita kan ceritanya lagi bahas akar-akar gitu kan Ini berapa? Udah pada bisa? Kita rubah ya Berarti ini tuh kelipatan 7 Eh kelipatan 7 Sepertinya kuncinya disini sih Kalau ininya 7 Udah gitu liat PG-nya tuh Jawabannya 7 bener gak? Nah ini berarti dibagi 7 ya Kuncinya disitu Kita bagi 7 aja ini 4 x 7 gitu kan Berarti 2 akar 7 ya Akar 4 itu kan 2 2 akar 7 ya Nah tinggal tulis aja disini nih Berarti 5 dikali 2 akar 7 gitu Dikurang Ini udah gak bisa disedaran-anain ya Akar 7 itu udah gak bisa disedaran Bagi berapa lagi udah gak bisa Akar 6, 3 berarti fokus kita Akar 6, 3 berapa? Akar 6, 3 berapa? Udah dapet jawabannya eh Cepet banget kalian Akar 6, 3 itu berarti Kalau kamu bagi 7 Itu berarti 9 x 7 ya 9 x 7 betul kan? Berarti akar 7 itu 3 3 akar 7 Gitu ya Nah kalau udah sama semua Aduh maaf Gatel Ini kalau akarnya udah sama semua ya Gitu ya Akarnya udah sama semua nih Itu kamu tinggal liat Angka di depannya aja nih Ini 5 x 2 akalin dulu ya Berarti kan 10 Dikurang 7 gitu ya Bacanya Ditambah 3 Dikurang 4 gitu loh Ya kayak gitu ngejainnya ya Kalau akarnya sama Dengan catatan akarnya sama ya Kalau akarnya beda mah jangan maksa Kalau disini akar 2 Disini akar 5 Disini akar 4 Kalian jumlahin ya Salah lah ya gak bisa Khusus berlaku kalau akarnya sama Berapa nih hasilnya? 2 ya? 3, 3, 6, 6, 2 ya? Iya berarti jawabannya 2 akar 7 Ih gak mana Itu gampang banget kan? Siapa yang masih pusing? Siapa yang belum bisa? Oke Satu lagi ya Satu lagi terakhir ya Barangkali kepala kalian pecah gitu kan Barangkali Kepala kalian nanti keburu pecah gitu kan Ini belajar ngelep Aku hampir sejam setengah ya Gak kerasa ya Yang pusing bagian belah mana? Yang bagian belah mana? Beda akar Tadi kan aku udah jelasin sayangku Yang cara-cara yang cara akar Kalau beda akar ya diemin aja gitu Kamu intinya Kalau beda akar Misalnya soalnya gitu kan 10 akar 7 Dikurang 3 Akar 3 gitu ya Ditambah 2 akar 2 gitu Udah jangan maksa Udah gini aja jawabannya ya Jangan kalian jumlah-jumlahin gitu 10 dikurang 3 7 7 kurang 2 Eh tambah 2 berarti 9 Gitu ya Terus akarnya kalian hitung Akar 7 dikurang akar 3 Akar 4 Akar 4 tambah 2 Akar 6 Jangan ya Udah pokoknya intinya Kalau akarnya sama bisa dihitung Kalau beda Diemin aja Kita lanjut soal berikutnya Mau SS boleh satu nomor lagi ya Kagok ya Satu soal lagi kita latihan ya Soal dari buku nih Biar kalian bisa ya Mana nih Buram Nah Ayo bisa siapa yang jawab nih Bisa jawab nomor 57 Nomor 57 Akarnya ditulis lagi Ya ditulis lagi sayang Akarnya ditulis lagi ya Udah intinya Kalau di matematika itu Kalau beda Gitu ya Didiemin aja Jangan maksa Kamu tambah-tambahin Gitu kan Kamu hitung-hitung Gitu ya Profesor aja kalah Sama kamu Profesor aja Gak ngitung-ngitung Yang beda Didiemin aja Sama si profesor Wah kalian lebih Jago dari profesor Gitu Langsung kalian hitung-hitung Tambah-tambahin Kurang mudeng Yang kurang mudeng Kenapa nih Baru join kah Waduh aku nge-live Udah sejam setengah ya Kita kerjain nomor 57 ya Ini tak terasa Ini udah satu jam setengah Aku nge-live ya Cuap-cuap Bukunya aku pin ya Kalau mau dispil nanti jam 9 ya Yang mau dispil buku Ini lagi ngajak dulu Kalau mau yang les online Kalian bisa klik link di bio aja ya Mau nanya-nanya dulu boleh Silahkan ya Nanya kan gak bayar ya Ya kita lanjut ya Iya sayang satu nomor lagi ya Yang mau SS Sabar Aduh mau kemana sih Mau kemana Jangan tinggalkan aku sendirian di live ini ya Enggak enggak Soalnya diloncat-loncat sayang Diloncat-loncat Soalnya kan aku lagi ngajarin akar-akar gitu ya Oke Soalnya ini di bukunya itu kan Dia campuran kayak gitu ya Akarnya nanti ketemu eksponen Aku kan ngajarinnya sedikit-sedikit dulu Aduh biar kalian yang ngerti Kalau semuanya dibablasin Mbah pusing kepalanya Jangan kalian gitu Aku yang ngomongnya capek Yuk lanjut ya Berarti sama aja kayak tadi ya Akar 45 kita sederhanain ya Yuk fokusnya nih Sederhanain nih Yang belum bisa yuk kita sederhanain yuk Iya seneneng perabokan emang Emang gak nge Emang gak nge live ya Ngespil buku Boleh sayang Nanti abis aku nge zoom ya Jam 8 tuh aku ada jadwal nge zoom Nanti ngespil buku jam 9an ya Ada buku yang nyatu SMP, PSMA Ada aja kok Link ikut les online itu Linknya masuk ke Bimbel Logos aja ya Nih tak Ayo nih bisa dulu Kita ngejen dulu nih Ayo adik-adikku yang caranya Yang caranya kemini coba belajar ya Jangan aku terus yang ngelotret nih Kalian cari mana Nih akar 45 itu bisa dibagi Bilangan akar yang mana loh Kita mau sederhanain ya Biar bisa dihitung gitu Ini yang belum bisa ya SMA ada sayang Buku yang nyatu Ada kamu IPA ya berarti ya Sebentar aku lihat dulu ya Nomor 49 sayang yang nyatu 49 Kalau anak IPS nya 551 yang nyatu ya 49 sampai 51 ya Anak IPA nya 49 Keranya 49 bisa dilihat ya Sebentar aku ajarin Cara masuk Ke linknya aku ya SD Senin Merunda ya Senin depan Ini nih Eh kok ke live sih Salah Syabar ya Salah aku Syalah-syalah Ini ya nih Ke yang bio aku nih Ini masuk ke Di atasnya tanya jawab itu ada link ya Bisa dilihat kan nih Ada tanya jawab itu Diklik gitu ya Yang warna hitamnya itu ya Nah masuk lagi ke Bimbel Logos Nah nanti ada muka aku disini ya Agak narsis sedikit disitu Nah ini klik di bawah ya Chat Chat gitu ya Klik disini untuk chat dengan way Nah chat gitu kan Begitu ya Yang mau nanya Les Saya guru Les ya Saya sudah tidak mengajar di sekolah Udah gitu Akar 45 berapa adik-adikku? Coba ini disini yang masih mau belajar siapa ini Yang kepalanya masih belum pusing Belum pecah Yang lain udah pada pecah tuh Iya 9 x 5 ya Bisa ya 9 x 5 Udah gitu Tinggal dipecah aja Karena 9 x 5 Kalau buku yang aku pakai itu Bangso A Udah ada pembahasannya ya Nih kalau kalian gak bisa Bisa lihat pembahasannya tuh Yang tadi kita kerja itu ada pembahasannya ya Jadi kalian bisa nyontek gitu kan Kalau gak bisa Kalau udah taluk gitu kan Talu gak bisa ngerjain lagi Ya nyontek aja Caranya gimana gitu Oke paham ya Ini berarti akar 45 itu 3 akar 5 ya Akar 28 berarti berapa? 4 x 7 ya Aku agak cepet soalnya 3 menit lagi Aku mau ngesumpul Belum nge-SS lagi kalian Akar 4 itu berarti 2 2 akar 7 ya Gitu ya Akar 125 Ayo siapa nih yang bisa Akar 125 Siapa yang udah dapet? Siapa yang udah dapet? Bentar aku chat dulu mulut aku ya Telat gitu Saya bentar ya Telat 5 menit nih Akar 125 berapa? Ih kenapa ini viewersnya naik lagi? Kok viewersnya seribu lagi sih? Ini mau diakhiri loh Astaga ini viewers kenapa naik lagi? 5 akar 3 ya Bisa ya? Bisa? Yang gak bisa siapa? Ini kamu bagi ya Akar 125 itu 25 kali Eh 25 kali 5 5 x 5 ya Kalau 5 akar 3 sih 5 akar 5 gitu ya Aku ngecek lihat ke viewers Kenapa jadi seribu ini Astaga Ini gimana kita ya? Gak kelar-kelar ini kita belajar ya Viewersnya naik lagi eh Yuk akar 63 yuk Secara tidak langsung Sama netizen ini Gak boleh berhenti ya aku ya Bagus Bukan bagus Aku mau ngajar di zoom Aku mau matiin gitu Tadi kan udah agak sepi tuh Asal gak Naik lagi deh Akar 63 berapa? Akar dari 63 Ya yang kalau joinnya dari awal Makanya kalau ngelive aku Jangan sampai telat dong Biar kalian gak ketinggalan gitu Karena aku ngajarinnya Dari dasarnya dari awal Kalau kalian tiba-tiba Masuknya pas di akhir Itu udah soal-soal Agak-agak ngejelimet gitu kan Iya berarti ini 9 dikali 7 Oke Berarti 3 akar 7 ya Caranya dengan cara Memecah akarnya ini Akar 9 dikali akar 7 gitu Akar 9 itu kan 3 3 akar 7 ya Tuh Beres Kita tinggal hitung aja ya Nah ini Kalau akarnya beda Aku udah bilang Kalau akarnya beda gimana? Diemin aja ya Jangan so-soan jadi profesor ya Kalian hitung-hitung gitu Sampai kepala gundul Ngelebihin profesor nanti kalian ya Jangan-jangan nanti jadi endstain gitu kan Endstain kedua Eh kenapa ini spidolnya kagak ada eh? Kok aneh sih? Aduh spidolnya tidak mau bekerja sama ya adik-adik Astaga ini spidol kenapa ya? Gak nongol Nah ini ketemu gini nih Kalau ngajarin yang ini Ini ada kali ya Bacanya ini 3 dikali gitu kan Ini dikurang ya dikurang Tapi ada ini kali gitu kan Nah berarti kita sekerjain dulu yang kali nih ya Jadi kalikan satu-satu ya Kalau dikurangin kayak gini berarti dikalikan satu-satu ya Dikalikan satu-satu Yang telat boleh nanti lihat link di Youtube aja ya Aku nge-live ini udah sejam setengah Kenapa viewersnya naik lagi? Kayaknya bakal nge-drop Biasanya kalau di live TikTok itu kalau udah lama gitu Udah sejam lebih atau dua jam gitu Viewersnya tuh langsung drop, 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 drop gitu Ini malah naik lagi 3 dikali 5 sama dengan Dengan bacanya dari sini ya Dari minusnya nih Minus 3 dikali 5 Bacanya dari depan sini ya Karena 3 ini ada minusnya Jadi harus dibaca ke dalam gitu Minus 3 kali 5 Berarti minus 15 Akarnya diamin aja Ya akarnya diamin aja Lalu ini kali ini yang belakang ya Minus kali minus gitu kan Bacanya minus kali minus Plus 3 kali 3 9 Bisa lihatnya Lihatnya ke yang sini ya Kita lagi ngerjain Ini tadi otretan Otretan dari memecah ini ya Soal-soal ini Kita bentuk sederhana Ya Nah kalau udah kayak gini Berarti kalian tinggal hitung aja gitu kan Yang akar 5 ini kita hitung ya Kita cari nih temennya Jadi kalau akar 5 sama akar 7 ini gak bisa Kamu hitung-hitung gak bisa ya Kalau beda akar itu gak bisa dihitung aja intinya ya Kayak aja berbeda huruf gak bisa dihitung Jadi sama kayak akar Jadi kita cari yang sama ya Bacanya gini nih Yang akar 5 ya Bacanya 3 dikurang 15 gitu ya Berapa tuh hasilnya? Akar 5 nya tulis lagi aja 3 dikurang 15 berapa? Minus 12 ya Yang akar 7 sama akar 7 ya Bacanya Min 2 tambah 9 Min 2 tambah 9 berarti 7 Udah kayak gini gimana ya? Yaudah diemin aja kan Aku bilang kalau akarnya beda gak bisa di jumlah Ya Jadi jangan kalian hitung gitu Ini minus 12 tambah 7 5 Akar 5 tambah akar 7 akar 12 Jadi jawabannya ada 5 akar 12 Jangan kayak gitu ya Oke Gitu ya Ngerti ya semuanya ya Ini SMA Aduh jatuh SMA Ini materi SMA sayang Akar pangkat ya Nanti nyatunya sama eksponen ya Waktu belajar eksponen Atau bilangan pangkat Itu nanti ada belajar akar pangkat ya Namanya Oke yang mau SS Aku kasih waktu ya Aku kasih waktu Kalian nge-SS Gimana? Kalian pada ngerti gak? Jadi dari awal Siapa yang nonton dari awal Ini gak habis-habis? Siapa nih yang nonton dari awal Besok aku nganggah live dulu ya Nanti ke Sabtu ya Ke Sabtu tuh mengajarin materi psikotest ya Berarti ini matematika dasar Buat yang masuk PTN atau nge-psikotest ya SMP juga ada ini SMP SMP tuh kelas 9 ya SMP tuh kelas 9 Sama SMP tuh ya belajarnya ini Nanti abis eksponen belajar ini Tapi gak soalnya yang susah-susah sih Iya bye-bye Sayangnya SS-SS dulu ya Komennya disingkirin ya Karena aku mau akhiri juga Kelas 11 boleh Tiap hari juga aku nge-live beda-beda 10, 11, 12, 7, 8, 9 ya Kalau SD baru aku mix ya Tekonometri ada sayang Di itu, di Youtube Lihat link Apa? Selan ulangnya di Youtube ya Oke nomor Eh nomor Ini 1, 2, 3 ya Udah belum? 3, 2, 1 Cekrek-cekrek 3, 2, 1 Cekrek-cekrek 3, 2, 1 Cekrek-cekrek Boleh yang way Nanti admin yang bales ya Mungkin ini udah bukan jam kerja sih Jam 8 malam ya Agak bersabar aja ya bun ya Kalau misalnya tanya-tanya Mungkin adminnya sedang tidur Bukan jam kerja sih Jadi ya mungkin ini Agak slow respon ya Lagi rebahan mungkin Udah cekrek-cekrek Cekrek-cekrek nih Ini yang belum Yang apa yang joinnya ketelatan gitu kan Boleh ya Iya boleh silahkan Yang mau out Out Mau live boleh ya Mau live Youtubenya boleh Ya Yang mau live live live-nya silahkan ya Gak apa-apa Karena ini juga abis Karena abis ini juga aku mau ngajar di Di zoom ya Mau ikut bimba MTK kakak yang ngajar Atau Nanti bilang aja Kalau mau aku yang ngajar Bilang aja Aku gak tau Tapi masih ada jadwal kosong apa enggak ya Nanti disesuaiin sayang Kalau akunya penuh Nanti dioper ke guru lain Tapi guru lain juga bagus kok Nanti kayak sekali-kali aku harus Ngenalin guru-guru lain di bimbel kali ya Biar kaliannya Ini apa sih Karena semuanya udah aku training gitu ya Biar ngajarinnya tuh gampang Keterima kalian ya Hari Sabtu sayang Hari Sabtu ya Tungguin aja setengah tujuh ya Kalau gak suka liat-liat di bio TikTok ya Tujuh akar tujuh dapet dari mana Oh sebentar ya Pantang capek Ya kan soalnya dari siang juga aku ngajar Emang udah biasa gak bisa diem gitu kan Dasar aja aku ya Memang aku orangnya gak bisa diem Eh gimana dong Besok gak ada live ya Besok aku gak ada live Lusa ya Aku besok ada Kegiatan dulu di luar Besok gak ngelai Paling nge-spill buku sih malem Kalau keburu itu juga ya Iya makasih Ini mana nih Soal berikutnya Udah ya Itu udah SS semua Sampai nomor 12 Sok yang tadi mau nanya Sok ya Ini mumpung muridnya belum jawab Aku chat belum mau jawab ya Sayang Tiranometh itu udah ada di Tiranometh itu udah ada di Youtube ya Ada dua Ada dua video sayang Nanti aku mau ngajar Tiranometh yang kelas 11 kali ya Kalau kelas 11 memang belum 13 Cekrek-cekrek Udah aja cekrek-cekrek nih Dari yang susah sampai yang gampang ya Iya pake zoom Malau gak google meet ya Pake zoom atau gak Ini keliatan gak sih Kepotong ya Gimana nih Ini foto dulu gini ya Biasa kalau di zoom sejam sayang Sejam ya Ini keliatan gak sih kalian Mundurin Oh iya bener ya Mundurin bodo Memang harus di komando ya Bener dimundurin Bukan dimundurin sayang Kameranya diangkat Aduh kenapa Dari tadi megang-megang kertas Aduh asada Nih 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 Nggak Nggak wajib on cam ya Aduh mending gak pede kalian ya Tapi anak SMPSD Wajib on cam ya Soalnya nanti ya Belajar kalian Belajar apa enggak gitu kan Malah main HP Anak SMA oke lah Nggak on cam ya Anak SMP Wajib on cam ya Ntar kalian cari Jawabannya di google Kalau gak pake calculator Waduh Ngapain Les dong Gitu kan Nanya apa sayang Yang tadi 7 akar 7 Yang mana 7 akar 7 Ini Ini kan Min 2 Tambah 9 Ini akar 7 Itu dihitung Nih 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 Soalnya nih Bentar aku selain ulang ya Iya nanti Kalau mau Saya ngajar Kamu chat ke admin Gitu Apakah jadwal saya Masih ada yang kosong Kalau misalnya ada Saya akan dengan senang hati Mengajar kamu ya sayang Tapi jika Jadwalnya Eh penuh Nah itu ya Maafkan aku Iya semoga Masih ada jadwal yang kosong ya Maksudnya cocok Sama kamu kan Jadwalnya Gini ya Cantik Cakep Buat Hongkong Apa Hongkong Tiba-tiba Hongkong Ini yang belum ngerti Gini nih Ngerjainnya ya Jadi yang akarnya sama itu Kamu deketin gitu loh Gampangnya gini nih Jadi yang akarnya sama itu Kita kepinggirin ya Disatuin gitu ya Yang akarnya 7 Ini apa Akar 7 Bisa dihitungnya Jadi kalau beda akar Itu gak bisa Ketika angka di bawah akarnya Beda akar Itu gak bisa Gitu ya Nah ini cara ngitungnya gimana Cara ngitungnya gini nih Kalau yang akar 5 ini Kamu liatnya 3 dikurang 15 Gitu ya Lalu yang akar 7 itu Berarti min 2 Ditambah 9 Gitu Nah ini tinggal dihitung Atau kamu bilangan bulatnya Kudu bisa ya 3 dikurang 15 Berapa 3 dikurang 15 Minus 12 kan Bener Kamu punya uang 3 Tapi kamu utang 15 Berarti kan kamu masih berutang Betul Ini ya tinggal dihitung Atau utang 2 Bayar 9 Berarti Kamu utang 2 Bayar 9 Berarti itu 7 Bener gak Uang kamu sisa 7 kan Ini dari sini Akar 7 Akar 7 nya Cantik Oke Aku SD itu udah lumayan Diajarin sekali ngerti Nah kalian juga harus Bisa ya MTK untuk SD yang bagus Yang mana Kalau mau yang lengkap Yang ini bun Aku pin ya Aku sembari nunggu Ini ya Sebentar murid aku Belum ngechat Eh mau les apa enggak nih Belum ada jawaban ya Kalau belum ada jawaban Aku lanjut nge spill buku ya Soalnya belum dijauh Sama murid les aku Bentar bun Aku pin dulu Mana bukunya T hilang lagi Ini nih bun bun Kalau MTK Bagus yang nomor ini ya Yang aku pin SMA Ini SMA yang disematin tadi Sayang buku The Kings Itu bangsaannya udah banyak Sebetulnya ada satu buku yang bagus Itu namanya Evaluasi Mandiri ya Linknya ada di bio aku ya Ini aku fotokopi Karena bukunya hilang Ini ya judulnya Evaluasi Mandiri Ini bagus ya Cuma ini kejelekan Eh kejelekan Kekurangannya itu Apa tuh namanya Nggak ada kunci jawabannya Tapi dari soal ini Dia bagus ya Jadi dari yang paling gampang Sampai yang gak susah ini ada Gitu ya Ini ada di bio aku Maksudnya ke produk rekomendasi Oke SMA SD Mana buku SD ya Bentar Yang mau dispil buku Yang ini ya bun Yang aku pin nih Aku gak ada Contohnya SMA Yang nyatu Adanya SMP Satu kali lagi Nalo Ini apa Ada konten aku yang Viral Gitu Kok ini viewersnya Naik turun kayak gini sih Oke Aku gak ngerti ya TikToknya Naik turun Naik turun Kayak Naik kora-kora Gitu Naik turun Naik turun Sebentar ini aku Sebelahnya Dulu ya Calantian Calantian SMP Boleh Boleh ya Ini murid aku Belum Balas chat aku Jadi aku tungguin dia Dulu ya Kalo dia udah siap Baru aku matiin Gitu ya Naik turun Naik turun Aduh gimana ini TikToknya aja Sampai pusingnya Terakhir sampe Kayak ini Ini ya Kelas Ini kelas 4 5-6 ya bun ya Bukunya aku pin nih Ini udah lengkap banget ya Dari yang Dari materi Materinya gini nih Iya boleh Boleh Ini abis SD SMA Udah gitu ke SMP Karena SMP itu Bukunya agak Ada agak banyak Ini yang SD dulu ya Ini bundanya bisa ikutan Belajar untuk matematika Aku bisa rekomendasi Ini karena ini lengkap ya Jadi dia materinya tuh Sedikit-sedikit Gini ya Ini kan dia lagi Ngeajarin pecahan nih Pecahannya yang gambar Kayak gini ya Cara ngitung pecahan gitu kan Dari gambar Nah gitu ya Nah dia kasih soalnya tuh banyak ya Yang berhubungan Sama pecahan yang gambar itu ya SMK bisa pake The Kings Cuman soal-soal yang ipaknya Kamu gak bisa ngerjain Nanti aku Kalau mau ke gudang soal ya Kalau mau ke gudang soal Itu soalnya lebih gini sih Nah isiannya kayak gini ya Jadi dia materinya sedikit-sedikit Kayak gitu Terus tapi latihannya banyak gitu Ya Jadi dia jelasin materinya Persebabnya itu latihannya banyak ya Jadi bundanya ini gak usah pusing juga Aduh jatuh Bundanya gak usah pusing ya Sapa Palembang Halo Palembang Dari Bandung Inggris yang bagus ada top inggris namanya ya Nanti aku spill Sabar ya Yang mau di spill Ini udah ada pembahasannya Mana sih pembahasannya Bentar ya Bundanya barangkali mau lihat Nah ini nih pembahasannya ya Jadi ini pembahasannya Udah lengkap ya Buku SMA yang nyatuh Sama pembahasannya ada sayang Di keranjang nomor 50-51 ya 50-51 Ini adalah kunci jawabannya bun ya Oke Kalau Matematika SD Aku bisa rekomendasin yang ini ya Tapi kalau mau semua pelajaran Udah full pembahasan ya Udah full pembahasan buku yang ini Kalau mau full pembahasan Full semua pelajaran yang ini Ya Spirma SMK boleh Boleh ya Sabar ya Agak bersabar Iya iya Sekarang SMA SMK ya Oke bunda ya Ini keranjangnya nomornya Di atasnya 1 ya Nomor 29 ya Ini kalau yang lengkap ini Udah full pembahasan Semua pelajaran Ini tenang aja Bukunya mirip Kayak Matematika tadi ya Cuma ini semua pelajaran Matematika Fisika Eh Fisika salah Matematika IPA-IPS Bahasa Indonesia PPKN ya Ini buku rumus Buku rumus Ini ada di keranjang Nomor Sebentar Aku gak inget eh 24 ya Ini keranjang nomor 24 Oke Buku rumusnya Ada IPA sama IPS Ya Oke gitu ya bun Bunda bisa lihat Ini keranjangnya Kalau yang Matematika aja Itu di keranjang nomor 30 ya Yang tebal ini 29 ya Kalau buku rumus itu ada di 31 IPA aja Tapi kalau mau Matematika IPA Ini ada di keranjang nomor 25 Eh 24 ya Bundanya bisa scroll aja itu SD itu banyak Kalau bukunya bisa dilihat ya Ini sampelnya aja yang aku jelasin ya Oke kita ke SMA Habis itu ke SMP ya Habis itu ke Bahasa Inggris Ini SMA-SMK ya Nih kamu kalau SMK Pakai buku ini aja Karena ini Soalnya gak susah-susah amat ya Bagusnya beli yang komplit Boleh Kalau dananya banyak ya Biar gak Biar gak apa tuh Gak dua kali beli-beli buku gitu Harus beli buku IPA lagi Harus beli lagi buku IPS Bahasa Indonesia Bahasa PPKN gitu kan Ini dapet sini ya Gudang soal judulnya Cuma disini Kekurangannya gak ada Ini aja Apa rangkuman materi ya Ya Jadi dia tuh langsung ke soal nih Langsung ke soal kayak gini Langsung ke pembahasan gitu Ya Ini 10, 11, 12 ya Udah semua SMA Ya Gitu Ini SMK sayang Ini SMK sama IPS ya Oke Kalau anak IPA pakenya Bagusnya pake yang The Kings Bang Soal nih Dari yang susah sampai muda bisa Anak IPS juga bisa sebetulnya Cuman ada soal-soal IPA nya kan Jadi sayang gitu Kalau kalian Kecuali kalau kalian memang Apa Terpacu gitu kan Pengen ngerjain soal IPA ya Bebas gitu ya Ya Belum sayang Ini aku lagi nungguin chat 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 murid aku Belum ngechat dia Dia les apa enggak Gak tau tuh Udah di chat Belum dibales ya Ini buat IPA IPS ya Buat umum ini bisa ya Oke Ini buku Bang Soal Ada materi Abis ini SMP ya Sabar ya Abis itu ke Inggris Buku Inggris Aku adanya top Inggris ya Kalau anak SMA Bagus tuh Ini ada rangkuman materi Udah lengkap ya Lalu Bang Soalnya banyak ini Ya Bang Soalnya itu ada 100 soal Tapi terbagi 2 ya 65 soal ini Ada jawabannya Ada pembahasannya Ada cara praktis Ada Lain-lain gitu kan Ada cara cepet Gitu 65 ada pembahasannya ya Tapi Sisa soalnya nih Yang 30 soal ini Gak ada pembahasannya Dia adanya kunci jawaban Ya Kalau nyari Bang Soal Banyak ini Ya Bisa pakai The Kings Ya Ini kalau SMA Pakai yang susah Kalau pengen soalnya susah Ini pakai HOTS ya Pakai HOTS Soalnya memang terkenal susah ya Kalau soalnya suka pakai soal-soal yang susah ya Kamu belajar dari HOTS aja ya Kenapa? Belajar dari HOTS Ini ada pembahasannya kok ya Jadi nanti kalau keluar di ulangan tuh Eh kamu udah bisa gitu kan Keren banget kan Ada 5 soal Olimpiada ya Ini Bang Soalnya cuma 30 nomor 25 sampai 30 nomor ya Tiap babnya Tiap babnya itu cuma ada Bang Soalnya sekitar 30 atau 25 gitu ya 20 sampai 30 lah Ya Gak terlalu banyak Tapi ini soal-soal yang susah ya Kalau disini ya Oke begitu ya Kalau mau yang lengkap SMA Itu aku gak ada contohnya Tapi aku ada contohnya yang SMP gitu loh Yang lengkap udah full pembahasan itu bukunya ya Harganya udah di atas 150 ribu itu udah full pembahasan ya Kamu bisa lihat di keranjang 51 sampai Eh 49 sampai 51 ya 49 sampai 51 Aku spill buku SMP sekarang Aku spill buku SMP Mau yang paling lengkap? Boleh Bentar tapi aku lagi nyariin bukunya Kemana dia perginya? Nah ini aku kan dari kemen-kemen suka nge-spill buku ini ya Nah ini ada yang SMA-nya ya Ini ada yang SMA-nya Ada kalau yang IPA 49 keranjangnya Kalau yang SOSFUM itu nomor 51 ya 50 atau 51 sama aja ya Kamu tinggal pilih aja harganya yang sesuai sama kantong kamu gitu ya Ini ada versinya nih Ini yang paling lengkap buat SMP Yang SMA-nya ada Cuman aku gak ada contoh buat SMA ya Karena kan sellernya ngirimnya cuma satu Ngasih sampelnya Kalau semuanya dikasih nanti rumah aku jadi Ini dong Toko buku gitu Ini aku spill SMP dulu ya cantik ya Abis itu kita spill Inggris baru ke keranjang-keranjang ya Ini udah semua pelajaran ya yang SMP Ini Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA ya 7, 8, 9 Ya Semua pelajaran Udah full pembahasan? Udah Kelas 9 bagus pakai ini menurut aku ya Buat review Karena kamu nanti bentar lagi mau ujian kan Mau ujian akhir Ya Ini SMP antara seberapa Bentar Yang SMA, versi SMA itu ada di keranjang 49-51 49-51 ya bisa dilihat ya 49-51 Udah ada yang versi SMA-nya ya Tinggal pilih SOSUM atau Scientex gitu Bentar aku pinuh dulu bukunya Yang SMP ini aku pegang ya Nomor 36 ya Ini nomor 36 ya Ini bukunya tebel Full pembahasan semua pelajaran ya Bukunya tebel nih Ini udah semua pelajaran 7, 8, 9 Nah kelas 9 Mending beli ini aja ya Kalau buku kalian kelas 7, kelas 8 udah pada hilang Ini buat review bagus banget ya Udah aku pin ya bun ya SMP SMP itu ada di keranjang Kamu bisa lihat sebetulnya Aku udah kelompokin kok SMP itu ada di keranjang Nomor Wait SMP itu ada nomor 32 ya 32 Keranjang 32 Sampai 48 ya 32 sampai 48 Itu semua SMP ya Kamu bisa lihat-lihat Nanti aku spil yang ada sampelnya di aku ya Yang matematika only boleh Bentar ya Ini aku spil yang paling lengkap dulu ya Ini ada pembahasan puji jawaban Aku liatin ke kamu ya Biar kamu jelas Biar aku nanti gak disangka bohong gitu kan Nge-review buku Bukan aku yang jualan ya Jadi kalau nanya dari kota mana Aku cuma bantu promoin aja ya Kamu bisa chat seller dari kota mana dikirimnya gitu ya Ini ada materi ya Ini ada contoh soal nih Ini latihan soal ya Oke Lalu masuk lagi ke materi baru nih Terus ini nanti materinya ada contoh soal lagi nih Ada latihan soal ya Nah ini semua latihan soalnya ada pembahasan di belakang Nih kamu tinggal lihat aja ke belakang ya Kalau udah taluk gak bisa ngerjain gitu kan Tadi kita belajar akar-akar gitu kan Eh bilangan bulat ya Mana sih Coba kita lihat Nah ini ya Nih Tuh pembahasannya ada ya Tuh Ya Enggak sayang Saya sudah biasa ya Saya sudah biasa gak bisa diem orangnya Gak bisa diem gitu Gimana ya gak bisa diem Gak bisa gitu rebahan doang Diem doang juga gak bisa ya saya Memang tipe-tipe Gimana saya tuh ya Orangnya gak bisa diem Gimana tuh Kalau kamu nyari buku matematika Bisa pakai buku ini ya Bisa pakai buku best score ya 25 sama 30 Bentar 25 sama 30 Oh sama aja Bunda sama aja ya Pilih yang lebih murah aja bun Sellernya yang beda bun itu ya Sellernya itu yang beda ya Iya otak Iya bener-bener ya Otak saya tidak bisa diem gitu Gimana sih Kalau gak bisa diem tuh ya Aduh Kayaknya tuh ya malah jadi uring-uringan Gak jelas gitu Saya tuh Ini best score ya Kalau kamu nyari matematika Ini dua Bang soalnya banyak ya Jadi Ada rengguman materi ada ya Gak usah beli buku rumus kalian ya Ini soal pembahasannya lengkap kok Soal pembahasannya lengkap Tapi cuma 50 nomor ya 50 soal sisanya 50 soal sisanya Ini kamu kerjain sendiri ya 50 soal sisanya Ini kamu kerjain sendiri Ya Nanti dikasihnya cuma kunci jawaban gitu Kan setengahnya udah dikerjain sama si bukunya ya Iya ini SMP sayang Ini SMP Ini ada yang matematika ada yang IPA ya Ada yang matematika ada yang IPA Kamu tinggal pilih aja Itu ada di keranjang nomor Mau dipin Nomor 37 ya Nomor 37 Tadi yang tebal ini 36 Ya Itu udah aku kelompok-kelompokin kok Ya 789 Nanti ada buku perkelas ya Ini buku buat anak SMP Kalau nyarinya matematika IPA ya Kalau rangkuman matematika ini lengkap ya Boleh Bentar ya Abis ini aku ke Inggris dulu ya Tadi ada yang nanya Inggris Buku Inggris yang bagus apa gitu kan Nanti aku pilih Inggris dulu ya MTK only sama yang lengkap apa bedanya Sama-sama lengkap kan MTK only sama yang lengkap Oh kalau matematika aja ya berarti kan bang soalnya lebih banyak Atau sayang Kalau matematika Kalau buku bang soal kayak gini Berarti soal matematikanya lebih banyak gitu kan Oke kalau ini udah campuran gitu Semuanya ada gitu ya Semua pelajarannya ada gitu ya Kalau ini cuma matematika IPA Latihannya cuma sedikit kalau disini Latihannya cuma sedikit ya Jadi ini rangkuman materi ada Kamu gak usah beli buku rumus ya Oke ini ada contoh soal latihan gitu kan Tapi cuma 15 nomor di buku ini ya Karena bukunya gak tau tebel Latihan soalnya mandiri ya Jadi kunci jawaban aja Ini kan aneh tiktoknya Tadi sepi sekarang rame Naik turun tuh kayak kora-kora ya Gitu ya Oke Kalau yang full pembahasan Kamu bisa pakai bupelas ya Bupelas tapi adanya perkelas ya Bentar bukunya kemana ya Ada buku bupelas ya Itu perkelas Bentar-bentar aku cari dulu ya Kemana Sebetulnya ada buku satu ya Kalau kalian bisa cari di toko lain Ini udah full pembahasan ya 789 di tiktok shopnya abis nih Kalian kalau mau cari Boleh pakai buku ini ya Ini full pembahasan 789 ya Ini soalnya ada rangkuman materi Ada ya Ini tinggal adanya fisika sama biologi deh Kalau di keranjang Ya Terus ini ada Contoh soal pembahasan ada Soalnya dari yang termudah sampai tersusah ada ya Oke Yang tersusahnya itu Dia kasih soal olimpiade ya Tapi cuma di 95 nomor kok Ya Gitu Oke Cuma ini di tiktok shop abis Kamu kalau mau nyari Di toko lain Bebas ya Ini udah full pembahasan bukunya Tapi di tiktok shop abis Ya Gitu Sebenarnya pakai best call juga udah cukup ya Karena 50 soal udah ada pembahasannya 50 soal sisanya Pasti kamu bisa kerjain kok Wait ya Aku nyari dulu Buku buku Bu pelas Oh ini dia Oh ini dia Aduh Iya ya MTK abis Ini tinggal yang fisika sama Apa tuh Biologi gitu Top sukses ya Namanya top sukses Kamu kalau mau nyari toko lain Gak apa-apa ya Kalau di aku nanti nunggu restock kali ya Kalau gak pakai buku ini nih SMP ya Bisa pakai bu pelas nih Bisa pakai bu pelas ya Bu pelas itu per kelas ya Bu pelas itu per kelas Jadi ini dilihat nih Kelas tujuh Kamu kelas berapa gitu Ini IPA kan Ada yang matematikanya soalnya Gitu ya Ini rangkuman materi ada ya Rangkuman materinya lengkap nih Contoh soal ada nih Contoh soal ya Nah ini nih Latihannya ada satu nih Satu ya bang soalnya nih Dua Ya Terus tiga Ya Ada tiga bang soal ya Gitu Oke Kelas tujuh Lapan Sembilan ada Tapi per kelas ya Ini udah full pembahasan Kalau kamu gak bisa Kalau kamu gak bisa Tinggal ini aja ya Tinggal baca aja nih Pembahasannya Gitu ya Oke Oke Yang SMP udah ya Aku spill ya Buku SMP itu ya Disaku rekomendasiin Ada buku Saku juga Buku Pocket Kalau kamu mau nyari buku Pocket Bu Pelasnya ada matematika sayang Coba Itu di keranjang Nomor Sebentar Bu Pelas itu ada Ada matematika Ada IPA Tinggal apa tuh Yang lengkap Cuman kelas 9 ya Bunda bisa Yang mau liat 44-47 ya Aku gak bisa ngepin Eh ada 4 itu Bu Pelasnya Bisa liat di keranjang Di scroll aja 44-47 ya Keranjangnya ya Rumus MTK boleh Iya abis ini sayangku Ya Ini buku Pocket ya Kalau anak SMP Tapi ini gak ada kunci jawab Eh gak ada kunci jawab Gak ada pembahasan ya Gak ada pembahasan Ada contoh soal pembahasan ada Rumus materi ada Ya contoh soal pembahasan ini Lumayan banyak kok Ya Ini lebih ke buku Pocket ya Nah ini soal latihannya Ini mandiri ya Nanti jawabannya ABCD doang Seta apa Seta sayang Apa Seta Ini disini ada yang Mau dispil bahku bahasa Inggris Enggak Coba bantu komen Ini buku bahasa Inggris yang bagus Ini ya Top Inggris ya Ada buku Inggris Inggris ya bu Oke siap laksanakan Baru aku nanya ya Abis Abis ini ya Rumus SMA nih Rumus SMA Rumus SMA tuh banyak Itu buku rumusnya Buku rumus SMA itu Ada di keranjang berapa tuh tadi Sebentar Yang buku rumus Kalian bisa pilih ya Ada di keranjang 60 Sampai 62 ya 60 sampai Eh 59 itu buat Materi IPS aja ya Inti materi IPS ya Rangkuman IPS Kalau 59 Buku rumus itu Di 59 sampai 62 Kalau anak SMA nyariin Ini yang 79 ada pembahasan gak Sebentar aku Pilih dulu Inggris ya Sebentar nanti aku jawab ya Sebentar Satu-satu Ini aku pindu dulu Buku top inggris ya Ini kalau buat anak SMA SMA kepake nih Ya Belajar inggris dari dasar Bukunya hardcover ya Nih hardcover ini Jadi kalau dibanting-banting ini Gak akan ini ya Dibuka tutup gak akan apa tuh Namanya apa sih Gak akan apa ya Gak akan lepas kali ya Rumus sama pembahasannya beda apa Apa maksudnya Rumus sama pembahasan beda Apa sayang Moods Akun moods lagi Lagi ngebahas buku apa tuh Ini ya isiannya nih Yang inggris Top inggris nih Kalau kalian mau lihat Isiannya seperti apa nih Ini lagi 7 bulan 7 Ya lagi ada diskon kayaknya Dari tiktok shop nih Kalau kalian belanja Lagi tanggal cantik hari ini bukan Ini semua tensis ada ya Adjective Ini pokoknya materi-materi ya Di sekolahan ini ada ya Ya buat Apa buat menulisnya kali ya Buat writingnya gitu Aku gak terlalu aktif di inggris ya Oke gak terlalu mendalami maksudnya Ini udah ada kunci jawaban ya Udah ada kunci jawaban Jadi nanti tuh materi dijelasin dulu nih Ya Materi dijelasin dulu gitu ya Nanti terus nanti ada soal latihannya ya Ada ada soalnya dong Tenang Masa ada pembahasan kagak ada soal Ada di latihan soal nih Latihan satu ya Nanti ada ada latihannya tuh Ada tuh Ya Jadi materi latihan pembahasan lengkap semua ya Kunci jawaban ada ada ini Latihan 5-9 Jawabannya A, B, C, apa tuh kan Ya Ini jawabannya Ini kunci jawaban paling belakang Ya Ini buku top inggris yang paling lengkap ya Menurut aku paling lengkap Udah best seller soalnya Oke aku ke buku rumus ya 79 ada pembahasan Bentar 79 apa sih 79 ada Ada ya Buku-buku yang harganya di atas 150 ribu itu udah pasti full pembahasan ya Aku ada contohnya bisa aku spill ya Kalau kamu mau lihat Bentar minum dulu Ada ya buku top inggris ini Ada soal Ada rangkuman materi Ada Pembahasan tenang aja ya Kamu bisa belajar dengan puas Ini buku rumus yang ada di aku ya Buku rumus aku gak banyak Karena kan buku rumus aku isiannya Kurang lebih tau lah ya Ya buku rumus gitu Jadi contohnya gak terlalu banyak Ini aku Aku pin dulu ya Yang SMA Keranjang nomor 60 ya Ini ya Oke Ini rumusnya cuma matematika aja ya Dari 10, 11, 12 Dari 10, 11, 12 10 11 Ya 12 Mana 12 nih Ya jadi semua rumus di SMA ini udah lengkap ya Ada contoh soalnya gak? Ada Ada contoh soalnya dia Ada dia jelasin tuh ada contoh soal tuh Bisa keliatan gak? Ya Jadi rangkuman materi Terus ada contoh soal? Ada Ini lumayan ya Ada latihan soal? Ada 5 nomor ya Ada pembahasannya gak? Ada Lumayan tuh Buku kecil-kecil cabai rawit ini Ada pembahasannya Kalau 5 Lumayan kan 5 soal juga? Ya Oke Minat semua sayang Minat wajib ada disini ya Minat wajib semua ada disini Kalau buku rumus itu biasanya lengkap Gak mungkin kebagi 2 ya Jadi semua materi matematika di SMA Itu memang ada semua di buku ini ya Oke Gitu Yang CPNS mau dispil enggak? Yang CPNS mau dispil enggak bukunya? Boleh komen aja ya Tadi yang nanya keranjang nomor 79 Eh 69 Apa berapa tadi? Buku CPNS itu ya Oke Mau? Oke Boleh Spil-spil CPNS Boleh Biar belinya Apa sih namanya? Enggak beli udang dibalik batu gitu kan Kalau kalian ke toko buku juga kan Bukunya disegel Cuma nih saya aja dibuka-bukain semuanya Dasar nih Ini ya Bukunya ini Kalau yang lagi nyari buku Aku spilih isiannya dulu ya Ini aku pin dulu Ini kemarin bukunya udah pernah kehabisan ya Ini lagi udah di restock Jadi yang kemarin kehabisan boleh beli aja ya Nanti keburu kehabisan lagi gitu kan Kalian nanti Mana gitu kan Keranjangnya kok udah kosong lagi Ini netizen di tiktok ini Jempolnya kagak ngerti deh Kalau beli buku apa Beli apa Cepet-cepet abis Bingung Ini ya yang diujikannya Buku rumus sesuai ya Kulikulum terbaru Itu cetakan terbaru semua ya bun ya Itu cetakan terbaru semua Ya Kalau Masalah K13 sama Merdeka itu Sama aja ya materinya Cuman kalau K13 Eh K13 Kalau Merdeka itu lebih banyak Apa praktek nanti Ini ya isiannya nih Kalau kamu lihat data isinya Iya Ima Bye bye Iya yang mau lift boleh ya Udah lift aja Nggak belajar kok sayang Ini buat spill buku aja ya The Kings harganya berapa bisa Kings apa sayang SBMPTN apa Kings SMA Ini isiannya ya Ada alur Ada tata cara dulu nih Ya Terus ada TWK nih TWK ini materi ya Ini materi TWK Ya Materi itu Ya ini materi ini Ya ini Kamu belajar dulu materinya Yang diujikan di TWK Apa aja sih Nanti TIU nih TIU ya TIU Lalu TKP Ya Nah ini bangsoanya Untuk TWK TIU TKP ini ada 5 ya SMA The Kings Aduh sayangku Sebentar Aku lagi ngespill S.C.P.N.S Kamu bisa lihat di keranjang nomor ini Sayangku Di nomor 52 ya 52 Aku ada potongan Kalau di aku itu Kan harga asli Kalau di tiap akun itu beda-beda ya Coba kamu lihat di 32 ya Ini ya Yang diujikan Ini ada nanti guru-guru apa nih Ada nih Ya guru-guru apa aja nih Bisa dilihat ya Nanti ada soal-soalnya nih Mau jadi guru sosiologi Ada contoh soalnya gitu Mau jadi guru sekolah dasar Ada Mau jadi menteri apa Menteri kesehatan perawat Ya ada disini Nanti masih di kemenkes Ya gitu Oke ada tes-tesnya nih lengkap CV-nya ada Paper and pensi PNP Ya abis ini Kingsnya dispill ya Cantik Cakep Ini ada tes gambarnya ya Lalu tes kemampuan figural nih Tes kemampuan figural Sama Tufel ya Tufel Tes Tufelnya ada Kelihatan nggak Ih kan berapa burem nih Sebentar Kameranya tidak mau bekerja sama ini Sepertinya kameranya sudah lelah ya Karena dia udah Udah ngelive selama 2 jam Eh abis 3 jam ini Ada Tufel ya Tenang ini bukunya full pembahasan ya Jadi gini nih bukunya Nanti aku masuk ke soal nih Ini ke soal ya Pre-test 4 Tadi tesnya ada 5 bang soal kan Nah ini udah full pembahasan ya Kamu mau nyari apa gitu Semuanya udah full pembahasan ini Tenang aja Bisa belajar sendiri ya Nggak usah les-les juga bisa ini Ya Oke ini ada bentri kesehatannya nih Kemenkes ya Soal-soalnya Nanti ada pembahasannya di belakang Tenang aja Tuh Ya Soalnya kayak begitu Ya Kalau rumus MTK SMP Aku Nggak ada sampel sayang Tapi buku rumus SMP itu Ada di keranjang nomor Rumus SMP itu ada di keranjang Nomor Sebentar Nomor 42 sama 43 ya 42 sama 43 42 sama 43 Kalau mau ipaknya aja Itu ada di keranjang nomor 33 33 42 sama 43 ya Aku mau spill buku The Kings ya Mana nih yang nanya The Kings Itu kamu cek sendiri ya Coba di keranjang kamu berapa Lagi ada potongan harga Kalau dari TikTok Tadi aku dikurangin 10 ribu Kalau di akun anak aku ya Buku The Kings ya Kemana ya kaburnya Sebentar Lupa naruh Sebentar Kemana buku The Kings Eh malah hilang sih Buku The Kingsnya Kemana ya Oh ini dia Nih buku The Kings ya Tebelnya segini nih Buku The Kings sini ya Tebelnya segini ya Jadi gak tebel Gak tipis gitu Ya Nih ada rangkuman materi Ada ya Ini bang soalnya ada 100 soal ya Bang soalnya ada 100 soal Bang soalnya ada 100 soal Tapi kebagi 2 ya 65 nomor ini ada pembahasannya 65 nomor ini ada pembahasannya ya Ada pembahasannya Nah ini soal yang sisanya 30 soal ini 30 soal ya 30 soal ini Ini Video aku FYP Oh pantesan Kayak korakor Naik turun Yang mana ya Yang itu yang terbaru kah Ini ya 30 soalnya ya Kunci jawabannya cuman ABCD Kayak gitu ya Ya Kunci jawabannya cuman ABCD ya Oke Jelas kah Oke nanti aku lanjut lagi ya Sebelas ko Oke nanti aku lanjut lagi jam Setengah 10 ya Aku mau ngajak di zoom nih Anaknya baru ngechat nih Setengah 10an ya Kalo ngejam 10 kayaknya Bye bye nanti sampe ketemu ya Matiin dulu Matiin dulu Sub indo by broth3rmax